Ini adalah surat tentang Aku ingin keluar sekarang Guru Bangunlah Aku ingin menempuhnya selangkah demi selangkah Aku datang Mengeruduhi kakek guru Dan mereka heran Suatu kesalahan Aku perintahkan Aku beritahu cara menjinakannya Terima kasih Kita berangkat Sebentar Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Doa Movie Di kesempatan kali ini Saya akan membahas Alur cerita film serial Kerasakti Pada suatu ketika Di Nirwana ada perkumpulan para biksu dan biksuni Serta Dewi Kuan Im yang juga hadir di sana Mereka semua Menaiki kendaraan mereka masing-masing Sesampainya di sana Mereka duduk pada posisinya Sembari menunggu kehadiran Sang Buddha Rulai Hingga tak lama kemudian Buddha Rulai pun datang Para biksu dan biksuni Mereka pun melantas menyambut kehadiran Sang Buddha Rulai Namun di sini Terjadi suatu hal yang membuat mereka bingung Dan rupanya Di sini ada salah satu biksu yang tertidur Yaitu Chin Chan Che Melihat hal itu Buddha Rulai pun lantas segera membangunkannya Chin Chan Che pun sontak kaget Dan langsung bersujud memohon maaf kepadanya Dan sebagai hukumannya Buddha Rulai lalu menurunkan Chin Chan Che ke dunia Untuk mendapatkan 33 rintangan Dan 99 kesulitan Agar kau tahu betapa berat Kisah ini berawal dari pulau Tung Seng Yang dimana pada sebuah batu tua Lantaran terus menerus menyerap hawa sakti Yang dikeluarkan oleh langit dan bumi Maka terbentuklah sebuah janin sakti Hingga akhirnya pada suatu senja Gokong lahir ke dunia Guntur yang menggelegar itu Terdengar hingga kekayangan Dewa Mata dan Dewa Telinga pun Mereka menjelaskan kepada Kaisar Langit Tentang kejadian di bumi tersebut Mendengar hal itu Kaisar Langit lantas khawatir Akan kekacauan yang terjadi Yang diakibatkan oleh kera raksasa tersebut Maka dari itu Ia pun lantas memerintahkan pengawalnya Untuk mengatasi hal tersebut Dan tanpa pikir panjang Penglima Tian Feng lantas menyanggupi hal itu Ia pun segera turun ke bumi Untuk mengalahkan kera raksasa tersebut Tak lama kemudian Penglima Tian Feng menemui kera raksasa itu Hingga pertarungan sengit pun terjadi Dan tak butuh waktu lama Penglima Tian Feng dapat mengalahkan kera raksasa tersebut Dengan memotong ekornya Hingga seketika itu Kera raksasa pun tumbang Dan lalu berubah mengecil Karena merasa belum cukup puas Penglima Tian Feng lantas bersih keras Untuk menghabisi kera kecil itu Namun tak lama berselang Dewi Kuan Ying pun datang Dan melarang Penglima Tian Feng Agar jangan membunuhnya Dewi Kuan Ying juga menjelaskan Bahwa kelak kera itu akan berjodoh dengannya Dalam hatinya Penglima Tian Feng pun kebingungan Akan tetapi Ia juga tak bisa membantah kepada Dewi Kuan Ying Hingga kemudian Penglima Tian Feng pun segera beranjak pergi Dan hanya membawa ekornya untuk bukti Bahwa ia telah mengalahkan kera raksasa tersebut Kau ini adalah rahasia lain Sementara Dewi Kuan Ying yang melihat kera kecil itu terpuruk dan lemah Akhirnya ia memulihkannya kembali Tetapi kali ini Ia menjadi kera kecil yang baik dan pintar Dewi Kuan Ying Lantas menurut Gokong kecil pergi Untuk menjalani hidupnya Dan dengan senang hati Gokong pun lalu segera beranjak pergi Di sisi lain Sesampainya Penglima Tian Feng dikayangan Ia pun segera melapor kepada Kaisar Langit Tentang keberhasilannya dalam mengalahkan kera raksasa tersebut Mendengar hal itu Kaisar Langit pun merasa bangga Dan segera mengangkat Penglima Tian Feng menjadi Penglima Perang Yang membawahi 100 ribu prajurit Sementara di bumi Gokong kecil terlihat sangat bahagia Semenjak ia dilahirkan ke dunia Di sini Gokong merasa damai Dan hanya melompat-lompat menikmati buah-buahan yang ada Tetapi pada malam harinya Ia pun merasa sangat kesepian Awalnya ia merasa ketakutan Akan tetapi Hal yang tak disangka pun tiba Rupanya Ia bertemu banyak teman yang sejenis dengan dirinya Hingga pada siang harinya Mereka berpetualang untuk mencari tempat baru Dan kini Si kera menemukan gua yang sangat indah Gua itu Bernama Gua Suwilian Para kera terlihat sangat gembira Dan barang siapa yang sanggup melompat ke dalamnya Maka akan diangkat menjadi raja Hingga tanpa rasa takut Gokong kecil pun mencoba melompat Dan ia pun berhasil masuk Di dalam gua Ia menemukan banyak buah-buahan Ia lantas segera mengajak teman-temannya masuk Dan menikmatinya bersama-sama Saat di dalam gua Mereka membuat kerajaan baru Dengan mengangkat Gokong kecil menjadi rajanya Saat para kera sedang asik bermain Tiba-tiba ada salah seekor kera tua yang mati Di sini Gokong kecil tidak mengerti apa artinya mati Akan tetapi kera lain menjelaskan Bahwa semua makhluk yang sudah tua pasti akan mati Yaitu ia tak akan tahu apa-apa lagi Tak bisa bermain lagi Juga tak akan bisa makan buah segar lagi Ia pun lantas teringat Akan sebuah dongeng dari negeri seberang Tentang adanya sebuah pulau yang diselimuti kabut Sebab disana merupakan tempat tinggal bagi para dewa Ia lantas bertekad untuk segera menemuinya Karena ia harus menguasai ilmu awet muda Gokong kecil pun Lalu memimpin semua kera untuk mencari dewa tersebut Namun tak satu pun Kera lainnya yang berani ikut menyeberangi laut Saat Gokong kecil menyeburkan dirinya ke laut Ia pun lantas tenggelam Lantaran ia tidak bisa berenang Namun beruntung Kera lain segera menolongnya Hingga ia pun bisa selamat Tapi meskipun si kera kecil bisa selamat Namun dirinya selalu melamun sembari membayangkan Yaitu andai ia adalah ikan Mungkin ia akan dapat berenang mengarungi lautan Sementara itu di kayangan Panglima Tianfeng terlihat sedang berbahagia Lantaran mendapat banyak pujian dari dewa lain Atas kemenangannya Tak lama kemudian Ia melihat adik Chang'e yang meminta tolong Namun dengan cepat Kejadian itu tertolong oleh wukang rekannya Ia pun hanya bisa mengagumi kecantikan adik Chang'e Dan menyesal karena ia tidak menolongnya Tak berselang lama Mahadewi pun datang Di sini adik Chang'e lantas memperkenalkan dirinya pada Mahadewi Setelah melihat tulisan pada anak panah Mahadewi lalu menanyakan Mengapa adik Chang'e sampai ke kayangan Adik Chang'e lantas menjelaskan Tentang semua kejadian tersebut Adik Chang'e adalah penduduk wawucho Ceritanya pada awal kehidupan ini Ada sepuluh matahari bersinar dengan terang yang menyengat Tumbuh-tumbuhan tak bisa tumbuh Penduduk bumi pun tak bisa bercocok tanam Hingga pada suatu hari Muncullah seorang pemberani yang bernama Hiye Ia mahir memanah Dan demi menyelamatkan penduduk Ia pun memanah kesembilan matahari tersebut Hingga akhirnya di langit hanya tersisa satu matahari saja Dan sejak saat itulah Kehidupan mulai bersemi Dan bumi pun menjadi hijau kembali Hiye pun menjadi pahlawan yang berjasa Hingga ia diangkat menjadi seorang kaisa Tapi tak taunya Setelah menjadi penguasa Hiye justru sangat kejam Kemudian Chang'e dipaksa masuk ke istana Untuk dijadikan selirnya Suatu hari Chang'e menemukan dua butir pil dewa Yang jika ia menelannya Maka ia bisa naik ke kayangan Dan menjalani hidup kekal Dan demi melepaskan diri dari cengkeraman Hiye Chang'e pun terpaksa mencuri pil tersebut Dan begitulah ceritanya Mendengar hal itu Panglima Tian Feng dan yang lainnya pun angkat bicara Agar Mahadewi mau menerima adik Chang'e di kayangan Dan akhirnya atas kehendak takdir Mahadewi pun mengizinkan adik Chang'e tinggal di kayangan Angkatlah dia yang mulai Di sisi lain Rupanya Gokong tidak mau menyerah Dan terus berusaha mencari cara Yaitu bagaimana ia bisa menyeberangi lautan Untuk mencapai pulau dewata tersebut Hingga pada suatu hari Ia melihat sebutir kelapa Ia lantas mencoba mencelupkannya ke air Dan ternyata mengapung Ia pun lalu berpikir Apakah dengan sebutir kelapa Akan bisa mengantarkannya ke pulau dewata Gokong pun Lalu menunjukkan penemuannya itu kepada rakyatnya Namun saat ia mencobanya Sebutir kelapa itu tak mampu menahan berat tubuhnya Hingga rakyat kera pun berteriak karena panik Setelah beberapa saat kemudian Tiba-tiba Gokong terlihat berhasil mengumpulkan banyak kelapa Dan mampu membawanya berjalan secara perlahan di lautan Di sini Rakyat kera pun bersorak gembira Gokong kemudian berpamitan Dan berjanji akan kembali setelah menguasai ilmu awet muda Setelah beberapa lama Gokong terapung Akhirnya ia sampai juga di tepi pantai Ia pun lelah dan lapar Hingga nyaris tak kuat membuka matanya Singkat cerita Ia pun sampai di tempat para dewa Seperti yang dikatakan dalam Dongeng Di suatu desa Gokong melihat sebuah aksi pertunjukan sulap Melihat aksi sulap itu Gokong pun kagum Dan mengira orang tersebut adalah dewa Gokong lantas berpikir Jika ia pasti bisa mengajarkannya ilmu awet muda Hingga setelah pertunjukan usai Gokong pun mengikutinya Agar ia bisa diangkat sebagai muridnya Awalnya si pesulap enggan menerima permohonan Gokong Tetapi karena Gokong nampaknya amat pintar Ia pun lalu menangkap dan bermiat untuk mengajak Gokong mencari uang Sesampainya di rumah si pesulap Gokong pun dikerangkeng dalam kandang besi Namun istri si pesulap tak setuju Jika suaminya membawa seekor kera Karena mereka terus berdebat Akhirnya Gokong marah Dan menirukan kata-kata dari mereka Mendengar hal itu Si pesulap pun kaget Dan mengira Gokong adalah kera sakti Mereka lalu berpikir Yaitu jika kera sakti dijadikan pertunjukan Maka ia akan menjadi kaya Keesokan harinya Pertunjukan pun dimulai Si pesulap lantas menjelaskan kepada para penonton Bahwa kera ini bukanlah kera biasa Akan tetapi Ia merupakan kera sakti yang bisa berbicara Ia pun lantas segera menunjukkan aksinya Pada awalnya Gokong berbicara Dan membuat para penonton bersorak Sambil melemparinya uang karena merasa terhibur Di tahap keduanya Si pesulap ingin mendapatkan uang lebih banyak lagi Dan menyuruh Gokong untuk kembali berbicara Akan tetapi Di sini Gokong bingung harus ngomong apa Dan karena tak sabar Akhirnya si pesulap bertindak kasar pada Gokong Hingga Gokong pun tak mau lagi menuruti perintahnya Warga pun lantas menyoraki si pesulap Dan karena sudah terlanjur malu Si pesulap pun ingin menghajar Gokong Namun Gokong yang cerdik dan linjah Ia akhirnya memilih kabur meninggalkan si pesulap Sementara itu Warga malah berebut ingin menangkapnya Dan ingin menjadikan Gokong sebagai piaraan Di sini Kera kecil pun kaget Saat ada orang yang lewat di dekatnya Kemudian Ia melihat sebuah patung Yang wajahnya mirip dengan sosok yang pernah ia kenali Lalu Ia pun masuk dan mendekat ke patung tersebut Hingga ia pun merasa sangat nyaman Ketika berada di dekat patung itu Namun Di sini si kera kecil sangat kaget Saat ada sesuatu yang menetes dari patung tersebut Dan sepertinya Patung itu merasakan kesedihan yang ia alami Dan anehnya lagi Sehelai selendang juga menjatuhi si kera kecil Dan menyelimutinya hingga ia pun tertidur di dalamnya Yang lantas pintu di sana pun juga menutup dengan sendirinya Waktu pagi tiba Warga pun berbondong-bondong untuk memasuki tempat itu Sebelum warga memasuki tempat itu Warga pun menyalakan petasan terlebih dahulu Hingga membangunkan si kera kecil Yang akhirnya Warga pun masuk beramai-ramai Namun alangkah kagetnya warga Saat mereka melihat seekor kera Yang berada di bawah patung itu Dan tanpa berpikir panjang Warga pun lantas beramai-ramai Untuk menangkap kera kecil itu Hingga kekacauan pun terjadi di sana Lalu Si kera kecil pun berhasil kabur keluar Namun Warga tetap mengejarnya beramai-ramai Dan dengan bersusah payah Si kera kecil pun tetap terus berusaha untuk melawan Hingga ia pun menuju ke patung dewa Namun akhirnya Si kera pun tertangkap oleh warga Tapi tiba-tiba Patung itu mengeluarkan seekor keledai Untuk dinaiki oleh si kera Dan tanpa berpikir panjang Si kera pun langsung naik keledai itu Hingga ia pun berhasil terbang dan kabur dari tempat tersebut Sementara itu Warga pun masih berusaha untuk mengejarnya Akan tetapi Keledai itu segera membawa kabur si kera kecil Dari kejaran orang-orang di sana Hingga di sini Semua orang pun kaget melihatnya Setelah si keledai dan si kera terbang Warga pun segera meminta maaf kepada patung tersebut Sembari mengatakan Jika mereka tidak akan mengejarnya lagi Dan rupanya Si keledai itu membawa si kera kecil Untuk menuju ke suatu tempat Namun Si kera sangat bingung Karena dia sendiri belum pernah ke tempat itu sebelumnya Dan tiba-tiba Si kera pun terjatuh Karena kakinya sakit saat dipukul warga Yang lantas Si keledai pun menyembuhkannya Dan dengan seketika Ia pun langsung sembuh Kemudian Si keledai pun menyuruh si kera untuk segera masuk Rupanya Si keledai itu bisa berbicara Di sini Awalnya si kera tidak mau Yang lantas Keledai itu tiba-tiba berubah menjadi naga Dan dia pun masuk ke dalam Ternyata Ternyata Naga itu masuk ke sebuah perguruan Dan lalu naga itu pun berubah menjadi patung Rupanya Di sini banyak anak-anak kecil juga Yang akhirnya Kera itu pun perlahan ikut masuk ke dalam Di sini Si kera kecil bertemu dengan murid-murid lainnya Hingga ia pun berbincang-bincang dengan sang maha guru Namun Sang maha guru menolak kera itu Untuk menjadi muridnya Karena Sang maha guru tahu Jika si kera itu tidak mempunyai orang tua Guru tersebut hanya mengajar putra-putri dari para dewa Kemudian Sang guru menyuruh si kera Untuk pergi dari ruangan itu Namun Si kera memohon terus kepada sang guru Untuk menjadikan ia sebagai muridnya Akan tetapi Sang guru pun tidak mau berubah pikiran Dan ia malah menyuruh muridnya Untuk mengusir si kera Dan diusir pula Kemudian Pada saat Gumongong dan Putri Kipas bertengkar Ada seorang anak yang memberitahu Bahwa di ruangan ada makanan yang sangat banyak Aku tidak bisa menangguk mulai di belakang Dan benar saja Rupanya disini banyak makanan di meja Dan tidak ada yang tahu siapa yang menghidangkannya Yang akhirnya Anak-anak pun langsung berebut makanan itu Hingga mereka pun sangat lahap Saat menyantap makanan tersebut Disini Si kerbau pun merasa bingung Lantaran tempat itu sangat wangi dan kelihatan rapi Tidak seperti biasanya Setelah itu Disini Putri Kipas mencari seseorang Yang telah membersihkan ruangan tersebut Siapa yang membantu Lalu Si kera pun datang Hingga Teman-temannya langsung tahu Bahwa yang melakukan semuanya ini adalah si kera kecil Dan akhirnya Mereka pun sangat senang dengan keberadaan si kera tersebut Disini Si kera masih memohon Untuk belajar di tempat itu Walaupun sang guru sudah melarangnya Tapi si kera tetap ingin belajar di tempat itu Walaupun tidak diajari oleh sang guru Tapi si kera diajari oleh teman-temannya Yang akhirnya Si kera kecil pun mendapat tempat untuk berteduh Yang tanpa upah Guru kalian mengajarkan Kalian semua cari mati Jika guru tahu Ini mau kan Bagus kan Mantra Membaca mantra Bagus Lalu Sin berpindah ke kayangan Ini adalah panglima Tian Feng Dia adalah Yang nantinya akan menjadi cut patkai Dan sekarang Ia sedang jatuh cinta Kepada seorang putri yang bernama Chang He Disini Dia tidak enak makan dan tidak enak tidur Yang lantas Ia pun akhirnya memberanikan diri Untuk mendekati Chang He Namun sepertinya Chang He sangat tidak suka dengan panglima Tian Feng Dan kemudian Adik Chang He pun meninggalkan panglima Tian Feng Panglima Tian Feng pun sangat kecewa Hingga akhirnya Ia menuju ke roda waktu Untuk mengulang waktu kembali Yang lantas Panglima Tian Feng pun akhirnya mencoba roda waktu Untuk memutar waktu kembali Hingga ia pun masuk ke lorong waktu Untuk memutar balik waktu Dan disinilah Panglima Tian Feng teringat semua Yang dulu sebelum kejadian Saat bertemu Chang He Ia pun bersiap untuk menyelamatkan Chang He Namun kelihatannya Ia gagal lagi dalam aksi penyelamatan Chang He Sekarang giliranku untuk menyelamatkan panglima Ada apa? Ia pun sangat merasa kecewa Namun Ia akan mencobanya sekali lagi Dan di percobaan yang kedua Panglima Tian Feng pun langsung menunjukkan muka marahnya Kepada siapapun yang mendekatinya Dan karena dia sudah tahu kejadiannya Ketika itu Dewa Bulan pun datang memberikan hadiah Dan dia pun menolaknya dengan sangat tegas Karena Disini dia sudah tahu semuanya yang akan datang Begitu juga dengan Dewa Bintang Yang dimana ia pun juga kena marah olehnya Hingga akhirnya Wajah Panglima Tian Feng pun semakin marah Dan semakin merasa kesal kepada kedua Dewa tersebut Panglima Tian Feng Lalu memarahi Dewa Bulan dan Dewa Bintang Namun sialnya Saat si Chang'e datang dia pun tidak tahu Dan akhirnya dia pun gagal lagi dalam menangkap Chang'e Dan karena kegagalannya itu Panglima Tian Feng pun semakin kesal Hingga ia pun akhirnya mencekik Dewa Bintang Karena tujuannya belum berhasil Panglima Tian Feng pun akhirnya mencobanya sekali lagi Namun Kali ini dia tidak tanggung-tanggung Hingga ia memberikan pukulan kepada mereka Yang mencoba untuk mengganggunya Dan percobaan yang terakhir pun Dimulai Kali ini Dia akan memukul siapapun yang mendekatinya Dan dengan kelakuannya yang semakin brutal Dia pun juga memukul Dewa Bulan yang mendekatinya Hingga Dewa Bintang pun juga ikut dipukulnya sampai pingsan Dan kini Akhirnya dia berhasil Dan tidak ada yang mengganggunya lagi Tak berselang lama Chang'e pun datang Dan dia berhasil menangkapnya Namun Chang'e kaget Kenapa dia sudah tahu namanya Dan bukannya membuat Chang'e senang Hal ini malah membuat Chang'e menjadi curiga Saat mereka sedang berpandang-pandangan Mahadewi pun datang Yang akhirnya Panglima Tianfeng pun kaget Hingga ia pun melepaskan Chang'e Di sini Mahadewi pun akhirnya mengetahui Tujuan Panglima Tianfeng memukul kedua Dewa tersebut Tanpa alasan yang jelas Yang akhirnya Panglima Tianfeng pun dihukum dengan 600 pukulan Namun sialnya lagi Walaupun Panglima Tianfeng sudah menyelamatkan Chang'e Namun tetap saja Chang'e tidak menyukai Panglima Tianfeng Karena kelakuannya yang semakin aneh Namun sebaliknya Malah Chang'e justru semakin mencintai Wukang Kemudian Ia pun bersumpah untuk melupakan Chang'e Dan ia juga tidak mengira Jika perbuatannya itu Membuatnya kelak akan terlahir sebagai cut patkai Untuk meluat dipelajari Lalu Sin berpindah ke bumi Di sini Sikra pun melayani murid-murid lainnya dengan senang hati Dan karena ketulusan hati Sikra Akhirnya Gumo Om pun mengajari Sikra untuk menghilang Malam ini kau Dan saat Sikra mencobanya Ia pun lantas berhasil menghilang Hingga membuat murid-murid yang lain pada melongo melihatnya Karena dia baru pertama kali mencoba Dan ternyata dia sudah bisa Dan malah melebihi ilmu dari Gumo Om Di sini Gumo Om pun bingung Kenapa dia lebih bisa daripada dirinya Dan karena mereka sangat berisik Akhirnya sang guru pun datang Yang lantas Guru pun marah Hingga akhirnya si guru melihat ekor Kera Dan ia pun lalu menariknya Sikra pun lalu ketahuan Hingga membuat guru menjadi semakin marah Karena melihat Kera tersebut masih berada di sini Namun Gumo Om dan teman-temannya menceritakan Kalau kelakuan si Kera di sini sangatlah baik Dan memohon agar guru tidak mengusirnya Namun tetap saja Guru tidak mengizinkan Kera tersebut untuk tinggal di sini Dengan alasan guru sudah bersumpah Jika ia hanya menerima anak-anak dewa Dan dia tidak ingin dikutuk Akhirnya Guru tetap saja bersikeras untuk mengusirnya Akan tetapi Murid-murid yang lainnya memohon kepada guru Untuk tidak mengusir Kera tersebut Dan di sini Akhirnya si Kera kecil pun pandai berbicara kepada sang guru Hingga membuat hati sang guru pun luluh kepada Kera tersebut Hingga pada akhirnya guru pun mengizinkan si Kera untuk menjadi muridnya Dan di sinilah Akhirnya si guru memberikan dia nama Sun Gokong Saat pelajaran dimulai Gokong kecil sangat mengamati pelajaran tersebut Waktu pun tidak terasa Dan sudah setengah tahun lamanya Gokong tinggal di situ Kebahagiaan pun dia rasakan Di sini guru pun berkata kepada murid-muridnya Agar salah satu muridnya mendalami satu ilmu untuk diri sendiri Dan saat semua murid berdiri Hanya Gokong lah yang tidak berdiri Hingga guru pun bertanya kepada Gokong Dan akhirnya Gokong pun berkata jujur Bahwa ia tidak mendalami satupun ilmu yang didapatnya Mendengar perkataan tersebut Guru pun menjadi marah Guru lantas bertanya kepada Gokong Yaitu ilmu apakah yang ingin ia dalami Dan dengan sigap Gokong pun berkata Bahwa ia ingin mendalami ilmu awet muda Yang akhirnya guru pun menerangkan Bahwa ilmu awet muda adalah bukan ilmu sembarangan Ia pun mendengar omongan guru Yang sedang menceritakan tentang ilmu awet muda Gokong pun ia merasa terkejut dan sangat takut sekali Karena melihat Gokong sangat ketakutan Setelah mendengar guru menceritakan Bahwa ilmu tersebut sangat mengerikan Maka teman-temannya pun menyarankan Agar Gokong tidak ikut dalam mempelajari ilmu tersebut Atau belajar ilmu yang lainnya saja Saat tengah malam Gokong datang menemui sang guru Dan setelah dipikir-pikir Gokong lantas mengatakan Bahwa bagaimanapun sulitnya Gokong harus tetap menguasai ilmu tersebut Hingga akhirnya Sang guru pun bersedia untuk mengajarinya ilmu awet muda Kemudian, sang guru membawa Gokong ke suatu tempat Yaitu alam tanpa batas Lantas, sang guru pun meninggalkan Gokong di sana sendirian Di sini, Gokong dikejutkan oleh sebuah apel raksasa yang sangat besar Yaitu apel untuk bekal nantinya dalam mempelajari ilmu tersebut Dan tak lama kemudian Beruang raksasa pun datang Yang membuat Gokong kecil sangat ketakutan Yang lantas Gokong pun akhirnya lari ketakutan Dan dia pun sampai berteriak minta tolong Namun, tidak ada siapapun yang bisa menolongnya Hingga akhirnya Ia pun terpaksa tetap harus berlari Namun untungnya Ternyata sang guru diam-diam masih memperhatikannya Lalu, di sini sang guru memberitahukan kepada Gokong Yaitu bagaimana cara menghindari serangan beruang tersebut Dan juga bagaimana cara untuk melawannya Akhirnya, Gokong pun bisa menguasai ilmu tersebut Untuk menghindari serangan beruang itu Hingga dia pun akhirnya bisa melawannya Waktu pun terus berlalu Di sini, sang guru sudah terlihat sangat tua Sang guru pun, di sini sangat setia memantau Gokong Dalam mempelajari ilmu tersebut Dan karena merasa pantauannya telah cukup Guru pun mematikan lilin itu Untuk mengakhiri dalam memantau Gokong Sekarang, Gokong kecil telah tumbuh menjadi Gokong dewasa Hingga akhirnya, Gokong pun berhasil mengalahkan beruang raksasa tersebut Dan karena kesaktiannya Teriakan Gokong pun bisa didengar hingga ke alam neraka Di sini, Buddha Bumi pun datang Dan penjaga akhirat bertanya kepada Buddha Bumi Buddha Bumi lantas menjelaskan Bahwa di Bumi ada yang sedang berlatih ilmu Untuk menyerap hawa sakti Setelah 100 tahun belajar ilmu awet muda Dan menguasai 72 sihir Gokong pun kembali ke kuil Mahaguru Bodhi Tak lama kemudian Datanglah seorang kakek tua Yang hendak menyapu area tersebut Dan rupanya Dia adalah Dewa Malam Yaitu teman Gokong semasa kecil Awalnya Mereka tidak saling mengenal Karena Gokong yang tampak masih muda Sedangkan Dewa Malam terlihat sangat tua Akhirnya Setelah Gokong menyebut nama Mereka berdua pun kaget Dan langsung saling mengenal Lantas Dewa Malam segera memanggil teman-teman yang lain Karena Mereka telah kedatangan teman semasa kecil Yaitu Sung Gokong Mereka semua Seolah tak percaya Lantaran melihat Gokong yang tampak awet muda Mereka pun juga kaget Karena Gokong telah berhasil mempelajari ilmu awet muda Setelah melepas rindu Gokong lantas menanyakan keberadaan kakak angkatnya Yaitu Dewa Kerbau dan Dewi Kipas Yang ternyata Mereka telah diusir oleh Sang Guru Setelah ketahuan memiliki anak dari hubungan mereka Setelah itu Gokong pun memamerkan kemampuan sihir yang telah ia kuasai Ia lantas berubah menjadi sapu Burung Dan juga berubah menjadi maha guru bodi Dan di waktu yang bersamaan Maha guru pun datang Ia lalu menegur Gokong Agar tidak memamerkan ilmu yang telah ia ajarkan Ia juga meminta Agar Gokong pergi ke tempat asalnya Yaitu Gua Suwilian Karena Maha guru tak akan mengajarkan ilmu lagi kepada Gokong Setelah ia menguasai 72 sihir Maha guru pun berpesan Agar Gokong pandai menjaga diri Karena pada dasarnya Gokong adalah anak yang lahir dari batu Selain itu Maha guru juga berpesan Agar Gokong tidak mengatakan pada siapapun Bahwa ialah yang telah mengajarkannya sihir Dan jika itu terjadi Maka maha guru tidak akan mengampuni Gokong Kemudian Di sini maha guru pun mewarisi Gokong sebuah ilmu salto Yang mampu mencapai 108 ribu li dalam satu kali salto Dan setelah berpamitan Gokong pun pergi ke gunung Hua Kuo dengan sangat cepat Sesampainya di sana Ia pun kaget Saat melihat rakyatnya sedang dijajah oleh siluman lain Hingga tanpa ampun Gokong pun langsung menghajar siluman tersebut Kemudian Gokong pun disambut rakyatnya Dan dia berjanji takkan pergi lagi Dan dengan kesaktiannya Gokong lalu mengajarkan para Kera Untuk bisa berbicara bahasa manusia Sehingga pada akhirnya Manusia pun mengerti keinginan mereka Dan hal ini Dapat memudahkan para Kera dalam mencari makanan Semuanya pun gembira Yang dimana salah satu di antara mereka mengatakan Bahwa pernah ada makhluk besar yang mengusir mereka Mendengar hal itu Gokong pun langsung merasa tertantang Hingga ia pun terkejut Saat merasakan gua yang tiba-tiba bergetar Rupanya Itu adalah makhluk yang berwujud kerbau Dan ternyata Itu adalah Gumo Ong Yang tak lain merupakan kakak angkat dari Gokong Namun mereka tidak saling mengenali Karena sudah 100 tahun mereka tidak bertemu Lantas Pertarungan pun terjadi Yang dimana Gokong dengan mudah menghajar si kerbau Sampai pada akhirnya Gumo Ong mengeluarkan jurus kerbaunya Yang seketika Gokong pun melalu mengenali gerakan tersebut Hingga Ia pun langsung sadar Bahwa itu adalah Gumo Ong Yang tak lain adalah kakak angkatnya Hingga pada akhirnya Mereka pun melepas rindu Di sini Gumo Ong mengatakan Bahwa awalnya Ia ingin membahagiakan istrinya Dengan cara mencarikannya wanita lain Alias ia hendak berpoligami Namun ternyata Putri Kipas sangat marah kepadanya Di sini Gumo Ong berniat menyembunyikan istri mudanya Di Gua Suwilian Yang ternyata Itu adalah Gua yang Gokong tempati Setelah itu Gumo Ong mengajak Gokong beradu ilmu sihir Namun Gokong merendah Dan seketika Ia pun mengubah dirinya menjadi Gumo Ong Rupanya Hal ini langsung dibalas oleh Gumo Ong Dengan berubah wujud menjadi Gokong Saat masih dalam wujud yang berbeda Mereka dikejutkan dengan seekor Kera Yang melapor pada Gumo Ong Yang dianggap itu adalah Gokong Kera itu berkata Bahwa di luar sana ada seorang wanita Sedang mengibaskan kipasnya yang sangat besar Hingga membuat para Kera terluka Seketika Gumo Ong pun bergegas untuk keluar dengan wujud Gokong Ia juga menotok Gokong Dan totokan itu Membuat Gokong terdiam dan tak bisa melakukan sihir Gumo Ong yang masih dalam wujud Gokong Ia pun lantas menemui putri kipas yang sangat marah Sampai ia terhempas oleh tiupan kipas istrinya Akhirnya Putri kipas pun mengenalinya Bahwa itu adalah Sun Gokong Namun karena sangat marah Ia pun mengabaikannya Dan lanjut mencari Gumo Ong Di sini Gumo Ong yang masih berwujud Gokong Ia pun sebisa mungkin mencoba menenangkan istrinya Yang seolah ia adalah Gokong yang sedang menasehatinya Ketika melihat Gokong dalam wujud Gumo Ong Putri kipas pun sangat marah Hingga Gokong pun harus menerima beberapa tamparan darinya Yang mana ia menyangka Bahwa itu adalah Gumo Ong yang asli Dan saking marahnya Putri kipas pun mengibaskan Gokong menggunakan senjata andalannya Sampai Gokong pun terpentau keluar gua Namun Gokong yang tak bisa bergerak Ia pun hanya mengerutu Dan tiba-tiba Datanglah dua utusan Raja Akhirat yang hendak membawa Gokong Yang mereka anggap itu adalah Gumo Ong Untuk menghadap Raja Akhirat Karena umurnya telah habis Kera lain yang melihat itu Ia pun dibuat bingung Kemudian Ia langsung menuju gua Untuk segera melapor Di sisi lain Gumo Ong sendiri terlihat berusaha menyadarkan istrinya Yang ternyata sangat mencintai dirinya Ia pun hampir lupa sedang menjadi Gokong Dengan memeluk istrinya Yang lantas Hal ini pun membuat putri kipas sedikit curiga atas kelakuan Gokong Dan tiba-tiba Mereka dikejutkan dengan Kera yang melapor Bahwa kerbau dibawa oleh dua iblis di dalam tanah Mendengar itu Gumo Ong pun kaget Dan seketika ia merubah dirinya menjadi Gumo Ong yang asli Dan ketika putri kipas akan marah Gumo Ong pun mengingatkan Bahwa nyawa Gokong lebih penting Akhirnya Mereka pun segera bergegas menemui Raja Akhirat Untuk menyelamatkan adik angkatnya tersebut Lalu Sim berpindah ke Gokong Yang dimana kini ia telah dibawa menghadap Raja Akhirat Raja Akhirat mengatakan Bahwa ajalnya telah tiba Walaupun telah berdalih bahwa ia bukan Gumo Ong Melainkan Sung Gokong yang takkan pernah bisa mati Namun petugas di sana tidak percaya Dengan menunjukkan buku catatan ajalnya Kemudian Ia dibawa ke jembatan perbatasan Untuk menjalani proses reinkarnasi Di waktu yang bersamaan Gumo Ong dan putri kipas Mereka berdua telah sampai di sana Karena penjaga tidak mau mendengar ucapan Gumo Ong Akhirnya mereka pun menggunakan cara kekerasan Dan menghajar penjaga yang ada di sana Lalu Gumo Ong berubah menjadi katak Kemudian pergi menyelamatkan Gokong Yang masih dalam pengaruh totokannya Tak lama kemudian Ia melihat Gokong yang dipaksa minum teh Agar ia lupa dengan masa lalu Dan akan segera dimasukkan ke lubang Untuk proses reinkarnasi Setelah kekuatannya pulih Gokong pun menghajar para penjaga di sana Lalu merobek semua catatan kematian Termasuk kitab kematian dirinya dan rakyatnya Raja Akhirat pun mengancam Bahwa mereka berdosa Namun Gokong menolak ajalnya dan ajal rakyatnya Ditentukan oleh Raja Akhirat Sedangkan Raja Akhirat sendiri tak akan bisa mati Dan menurutnya Itu sangatlah tidak adil Hingga setelah itu Mereka pun lantas beranjak pergi Lalu Sing berpindah ke kayangan Yang dimana penglima Tian Feng Ia sedang mengintip Wukang yang bermesraan dengan Chang'e Lalu Mereka dikejutkan dengan kedatangan Dewi lainnya Wukang pun Ia berniat bersembunyi di kolom meja Namun Tian Feng menendangnya dari dalam Hingga akhirnya Wukang pun bersembunyi di kolom ranjang Kemudian Para Dewi pun duduk di kursi Yang mana di bawah meja tersebut Ada Tian Feng yang sedang bersembunyi Tian Feng yang berusaha mengikatkan Seutas benang ke kaki Chang'e Ia pun terus gagal Bahkan Kini Wukang tahu Bahwa di bawah meja ada Tian Feng Eh aku ingin tidur Tak lama kemudian Datanglah Mahadewi yang ingin bergabung bersama mereka Dan hal ini Lantas membuat Tian Feng sangat ragu Untuk mengikat benang yang akan memberikan harapan Bahwa ia akan hidup bersama Chang'e Wukang yang melihat hal itu Ia pun semakin marah Dan tak tahan melihatnya Ia lalu keluar dari persembunyiannya Dan ia pun mengangkat meja tersebut Hingga Tian Feng pun ketahuan Atas kejadian tersebut Kaisar Langit pun sangat marah pada mereka bertiga Yang dimana Kaisar mengatakan Hendak menurunkan mereka ke bumi Dan tak diizinkan lagi untuk kembali ke kayangan Sebelum terlepas dari nafsu duniawi Namun atas usulan Mahadewi Akhirnya mereka pun diberi keringanan hukuman Chang'e ditempatkan di istana beku sendirian Dan tak boleh pergi kemanapun Sedangkan Wukang harus menebang pohon Sampai ia bisa melupakan Chang'e Dan Tian Feng sendiri yang merupakan panglima paling tinggi Ia pun dijatuhi hukuman Dengan cara diturunkan ke bumi Tian Feng mau dihukum untuk turun ke dunia Kemudian mereka pun dibawa menuju gerbang selatan Untuk menerima hukumannya masing-masing Tian Feng yang telah dibutakan cinta Ia pun hanya memandangi Chang'e Dan berharap Chang'e meliriknya Namun ternyata tidak karena Chang'e hanyalah untuk bukan seorang Tian Feng pun Ia harus menerima tamparan dari Chang'e Dan juga melihat pujaan hatinya pergi Lantas, ia pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya Yaitu, dari dulu beginilah cinta Geritanya tiada akhir Kemudian, Tian Feng pun didorong ke bumi Untuk menjalani hukuman Dan kini, ia pun terlahir kembali menjadi seorang bayi yang sangat genit Yang dimana ia bisa berbicara Dan sangat bergairah melihat wanita cantik yang menggendongnya Dan karena kaget Wanita itu pun menjerit dan melepaskan gendongannya Hingga bayi Tian Feng pun tewas Yuh, dilumat! Kini, ia pun telah berada di dalam akhirat Yang dimana kematiannya tidak tercatat Rupanya, hal ini terjadi Karena sebelumnya ia mati tanpa meminum teh nenek Mimpo Sehingga, Tian Feng terlahir dalam ingatan masa lalu yang belum terhapus Dan ketika ia terlahir kembali Maka ia harus mengingat masa lalunya Yang penuh derita akan cinta Kemudian, Tian Feng dibawa untuk diberi minum teh Dan akan dimasukkan ke lubang reinkarnasi Dan terlahir kembali Lalu, Xin berpindah ke Gunung Huako Yang dimana di sekitar gunung Telah terjadi cuaca buruk Badai angin Serta hujan yang tak henti-henti Yang mengakibatkan banjir di mana-mana Lantas, Gokong pun pergi mencari Dewa Bumi Untuk menanyakan apa penyebabnya Dan menurut Dewa Bumi Ternyata cuaca buruk tersebut Diakibatkan dari sebuah senjata yang bernama Jeruk Sati Yang ada di Istana Laut Timur Yang sedang mencari tuannya Mengetahui hal itu Gokong pun lantas segera pergi Untuk menuju ke Istana Naga Laut Timur Sesampainya di Istana Naga Laut Timur Gokong pun menanyakan Terkait bencana yang terjadi di sekitar wilayahnya Namun, Raja Naga Laut Timur tak mau mengatakan Penyebab bencana tersebut Karena ia menganggap Jika itu bukanlah urusan seekor kerah Mendengar itu Gokong pun emosi Hingga ia pun menghajar mereka semua Dan karena merasa terancam Raja Naga pun mengatakan Bahwa bencana ini disebabkan Oleh jarum Sati Taiyi Yang sedang mencari tuannya Sehingga mengakibatkan bencana yang sangat dahsyat Setelah itu Gokong pun mencabut jarum tersebut Lalu ia melemparnya Agar tidak menjadi bencana Namun ketika ia mencoba terbang Jarum tersebut ternyata mengikutinya Gokong pun Lalu menambah kecepatan terbangnya Namun Jarum itu terus mengikutinya Bahkan jarum itu memukul Gokong Sampai jatuh ke bumi Gokong pun menghindarinya secara diam-diam Namun jarum itu tetap mengikutinya Hingga akhirnya Ia menendangnya sangat jauh Akan tetapi Tetap saja ketika dirinya tidur Ternyata jarum itu masih ada di dekatnya Lalu Gokong meminta Agar si jarum menunjukkan kemampuannya Dan setelah tahu kekuatannya Gokong pun bersedia menjadikan jarum tersebut Sebagai senjata Yang ia simpan di dalam telinganya Lalu Sin berpindah ke istana langit Yang dimana Raja Naga Laut Timur Telah menghadap Kaisar Langit Untuk melaporkan Bahwa ada seekor kerah yang mengacau di istananya Dan juga mengambil pusaka Yang dinamakan Jarum Sati Taiyi Sedangkan Ia sendiri tak berdaya menghadapinya Kaisar pun lantas diberitahu oleh dewa lainnya Bahwa itu adalah kerah yang tercipta dari batu sakti Yang menyerap hawa sakti langit dan bumi Ya, penguasa akhirat menunggu reinkarnasi Begitu juga dengan kakak Tak lama kemudian Datanglah Raja Akhirat yang juga melaporkan pada Kaisar Yang dimana kerajaannya telah diobrak ablik oleh kerah yang sama Dan juga merobek buku catatan kematian Sehingga Sikus reinkarnasi menjadi kacau Raja Akhirat meminta Agar Kaisar menangkap kerah tersebut Kaisar yang marah Ia pun lantas mengutus dewa Erlang Untuk memimpin seratus ribu prajurit Dan menangkap Sung Gokong Namun tanpa diduga Bintang Emas Taipei mengusulkan Agar Kaisar tidak melakukan hal itu Karena Ia khawatir dengan kemampuan Sung Gokong Yang akan membuat perang semakin besar Ia juga menyarankan Agar Kaisar memberikan jabatan pada Gokong di Istana Langit Tujuan dari sogokan jabatan ini adalah Supaya Gokong merasa dihargai Maka ia pun tak akan berulah Kemudian Kaisar pun mengutus Agar mengangkat Gokong Menjadi penguasa kuda kahyangan Akhirnya Taipei pun diutus Kaisar Untuk turun ke bumi menemui Sung Gokong Dan memberikan informasi tersebut Kepadanya Bila ia mampu boleh dinaikan pangkatnya Taipei Turunlah Lalu Sin berpindah ke Gunung Huakuo Yang dimana Gokong terlihat sedang bahagia bersama rakyatnya Tak lama kemudian Datanglah bintang emas Taipei Yang langsung mengatakan pada Gokong Bahwa ia secara resmi telah diangkat menjadi dewa oleh Kaisar Langit Gokong pun sangat gembira Yang dimana ia lantas berjanji pada rakyatnya Akan membawa mereka suatu saat nanti Singkat cerita Gokong telah sampai di Kahyangan Kaisar dan dewa lainnya Mereka pun sangat memaklumi ketidak sopanan Gokong Dan tanpa basa-basi Kaisar pun langsung menunjuk Gokong Sebagai dewa yang bertugas mengawasi kuda perang Kahyangan Gokong pun sangat bahagia Karena ia pikir jabatan tersebut adalah jabatan yang paling tinggi kedua di bawah Kaisar Langit Gokong tiba Gokong pun memulai tugasnya Yang dimana ia berjanji akan selalu berbakti kepada Langit Dan dari sini Maka Sung Gokong pun bisa mengangkat derajat para kera di muka bumi Namun sayangnya jabatan ini adalah jabatan palsu Yang diberikan Kaisar sebagai sogokan Agar Gokong tidak berulah Dan yang paling penting Bahwa jabatan ini masih di bawah jabatan dewa lainnya Meskipun Gokong menganggap Jika jabatan ini adalah jabatan yang paling tinggi Tak lama setelah Gokong berada di Kahyangan Rupanya banyak dewa yang menyukai Sung Gokong Mereka selalu menyempatkan waktu untuk bermain bersama Gokong Setelah semua pekerjaannya beres Di hadapan Kaisar Mereka serius bekerja Namun setelah itu Mereka semua bermain bersama Gokong Layaknya anak-anak yang sedang bermain Suatu hari Terlihat dewa Yulau Yang sedang sibuk bekerja Gokong pun lantas mendatanginya Dan mengajaknya minum arak asli khas gua Suwilian Namun di sini Dewa Yulau menolaknya Karena ia sedang pusing memikirkan pekerjaannya yang tak kunjung usai Yaitu merangkai berkas perjodohan dan rengkarnasi panglima Tianfeng Yang kini sudah mengalami 365 kali reinkarnasi Sejak ia diturunkan ke bumi Lantas Gokong pun membacakan beberapa kehidupan yang dijalani Tianfeng Dalam perjalanan kisah cintanya Kehidupan ke-250 seorang Al Gojo Setelah mengalami banyak penderitaan akibat cinta Di beberapa kehidupan yang ia jalani Tianfeng lantas mengatakan kepada Raja Aherat Bahwa ia sudah jenuh menjalani deritanya Namun karena ini perintah langit Maka itu tidak bisa diganggu gugat lagi Hakim pun membacakan putusan Bahwa Tianfeng harus melakukan reinkarnasi sebanyak seribu kali Dan ini baru yang ke-406 kalinya Di kehidupan berikutnya Tianfeng akan menjadi bupati yang selingkuh dengan narapidana Dan berakhir sangat menyedihkan Lalu Sing berpindah ke Gokong dan dewa lainnya Yang dimana kini mereka sedang bersenang-senang Sembari berpesta minum arat bersama Di tempat kediaman Gokong Namun Suara gaduh dari rumah Gokong Terdengar oleh Mahadewi Ia pun merasa geram Atas tingkah laku dari Sung Gokong Kemudian Mahadewi pun memerintahkan Dewa Yiling Untuk mengimpin pasukan dan menangkap Gokong Bersama Dewa Yiling yang melihat Semua dewa telah mabuk di tempat Gokong Ia pun lantas memerintahkan agar Gokong bersujud Namun Gokong malah meminta Dewa Yiling Agar Mahadewi diundang untuk ikut minum Mendengar itu Yiling pun semakin marah Dan menganggapnya sebagai pembangkang Lantas Dengan angkuhnya Gokong pun meminta Agar Dewa Yiling segera beranjak pergi Jika sudah tidak ada lagi keperluan Sembari ia pun masih merasa tidak bersalah sama sekali Gokong merasa Bahwa Mahadewi sama saja dengan dirinya Bahkan jabatan Gokong lebih tinggi darinya Dan karena emosi Dewa Yiling pun lantas mengatakan Bahwa jabatan Gokong hanyalah pegawai rendahan Dan dari sini Gokong pun merasa terhina Ia pun lalu memukul Yiling Lalu berpamitan pada teman-temannya Karena ia akan pulang ke Gunung Huakuo Sesampainya di Gunung Huakuo Gokong pun mengungkapkan kekesalannya pada Gumo Ong Karena Ia merasa hanya minum-minum saja Dan sudah dianggap sebagai pengacau Namun Di sini Gumo Ong mengatakan Bahwa Sung Gokong memiliki ilmu silat Dan juga ilmu sihir Ia tak pantas merasa kesal yang berlebihan Sehingga Gokong pun mengangkat dirinya sendiri Sebagai kerasakti Itu tidak ada gunanya Kerasakti Tengah begitu yang mulia Kaisar Langit pun mengutus Dewa Erlang Untuk menangkap Sung Gokong Kera tersebut tidak Namun lagi-lagi Pepe membelanya Karena ia pikir jika menyerang Gokong Maka akan membuat kerugian yang sangat besar Pepe pun menyarankan Agar Kaisar Langit Segera meresmikan gelar kerasakti pada Sung Gokong Namun Gelar ini adalah gelar semu Yang diberikan dengan tujuan Agar Gokong merasa senang Hingga ia tak lagi membuat kekacauan Akhirnya Kaisar Langit pun menyetujui usulan Taipei Dan gelar kerasakti pada Gokong Akan segera diresmikan Gokong pun Akan diberikan istana baru di Kahyangan Kemudian akan didampingi dua pejabat Yang secara perlahan akan mengajarkan Gokong sopan santun Lalu Kaisar melarang para Dewa bergaul dengan Gokong Agar tak kembali membuat kegaduhan Setelah itu Taipei menemui Gokong dan mengatakan Bahwa kini Kaisar Langit secara resmi telah mengangkat Gokong Sebagai sang kerasakti Dan ia harus tinggal di istana langit Singkat cerita Gokong pun telah sampai di istana barunya Gokong pun disuruh mandi Lalu ganti dengan pakaian barunya Ributan lagi ya Tentu saja Setelah itu Gokong juga diajarkan bertata kerama Oleh Dewa Anjing dan juga Dewa Lingseng Namun karena ini Sung Gokong Ia malah justru mencari teman-temannya Untuk diajak bermain Namun Gokong Namun Gokong heran Karena setiap Dewa yang ia temui Selalu kabur dan menghindari bertemu dengannya Sebenarnya mereka sangat ingin bermain dengan Gokong Namun Kaisar melarang mereka dengan tujuan Agar tidak terjadi lagi keributan di Kahyangan Gokong pun terbang kesana kemari mencari Dewa untuk diajak bermain Sampai pada akhirnya Ia bertemu dengan Dewa Telanjang Kaki Yang tak bisa lagi kabur dari Gokong Ia pun terpaksa mengatakan Bahwa akan ada pesta buah persik di tempat Mahadewi Dan hal ini Membuat Gokong heran Karena ia tidak diundang Dewa tersebut juga mengatakan Bahwa Kaisar melarang mereka untuk bergaul dengan Sung Gokong Dan ia pun memohon Agar Gokong tak mengatakan pada siapapun Bahwa ialah yang memberikan informasi tersebut Mendengar itu Gokong pun sangat kesal sekali Tidak Tuan Tuan Aku mohon Dengarkan Tak lama kemudian Kedua Dewa Pendampingnya pun datang Dan meminta Gokong untuk segera pulang Karena marah Gokong pun mengeluarkan tongkatnya Hingga ia pun mengukulkannya Ke arah kedua Dewa Pendampingnya tersebut Namun tiba-tiba Pukulan Gokong ditangkis oleh Dewa Erlang Di sini Dewa Erlang melarang Gokong Untuk mengukul kedua Dewa tersebut Namun Gokong yang terlanjur marah Ia pun lantas berkata Bahwa ia tak takut pada Kaisar Dewa Erlang yang terpancing emosinya Ia pun lalu mengatakan yang sebenarnya Bahwa gelar kerasakti Diberikan agar Gokong tak berubah Ketika mereka akan bertarung Datanglah Taipei yang melerai mereka Dan hal ini Tidak disiasiakan oleh Gokong Dengan menanyakan kebenaran Ucapan Dewa Erlang kepada Taipei Dan betapa kagetnya Gokong Bahwa gelar kerasakti yang diperoleh adalah Sogokan Dengan tujuan agar Gokong tidak mengacau Karena masih memandang Taipei Ia pun lantas kembali ke istananya Gokong pun Lalu menotok kedua Dewa pendampingnya Yang terus mengoceh Kemudian Gokong menancapkan tongkatnya ke bumi Dengan tujuan Agar rakyatnya bisa naik ke kahyangan Setelah rakyatnya berada di kahyangan Gokong pun mengubah mereka menjadi helayan rambut Lalu ia bawa di genggamannya Untuk pergi ke pesta buah persik Mahadewi Sesampainya disana Gokong menotok para Dewa dan juga Dewi yang ada disana Lalu menguruh rakyatnya untuk pesta buah persik Dia juga menguruh para kera Untuk membawa minuman dan juga makanan disana ke Gua Suwilian Lalu mereka mengadakan pesta di Gunung Huacuo Kaisar Langit yang mengetahui kejadian tersebut Ia pun sangat murka Lalu Ia pun memerintahkan Dewa Erlang Untuk memimpin 100 ribu pasukan langit Guna menangkap Sun Gokong Apa lagi yang bisa kau katakan pada? Singkat cerita Dewa Erlang bersama pasukannya Kini telah berhadapan dengan Gokong dan juga rakyatnya Dewa Erlang mengatakan Bahwa ia akan menangkap Gokong Yang kini ia membantah disebut Siluman Karena Ia adalah Raja Kera Tampan dari Gua Suwilian Kemudian Pertarungan sengit pun terjadi Hingga Dewa Erlang pun terpental Dan ia pun kehilangan jejak Sung Gokong Lantas Dewa Erlang langsung balik ke Kahyangan Untuk menginjam cermin sakti Guna melihat keberadaan Sung Gokong Dan ternyata Gokong berada di kuil Dewa Erlang Yang akan mengacaukan kuil tersebut Gokong yang terlihat mengubah dirinya menjadi Wujud Dewa Erlang Ia pun lalu masuk ke dalam kuil Di sini Ia meminta penjaga di sana Untuk melaporkan permintaan umat Penjaga pun merasa kaget Karena Dewa Erlang telah mengabulkan semua permintaan umat Maka Hal yang mustahil pun ia kabulkan Hal ini sengaja ia lakukan Agar Dewa Erlang hancur Para penjaga pun Mereka tak bisa menolak Lalu mereka keluar Dan dikejutkan dengan kehadiran Dewa Erlang yang asli Yang dimana ia mengatakan Bahwa yang di dalam adalah Sung Gokong Dewa Erlang pun Ia langsung bergegas masuk Dan hendak mengukul Sung Gokong Namun Gokong menghindar dan terbang Gokong pun lalu turun ke bumi Dan mengubah dirinya menjadi sebuah kuil Dewa Erlang yang baru tiba Ia pun merasa heran Dengan kuil yang ada di sana Dan ketika ia melihat menggunakan mata saktinya Ternyata itu adalah Gokong Dan tanpa banyak basa-basi Ia pun langsung menghajarnya Yang dimana Gokong langsung mengubah dirinya menjadi seekor elang Melihat hal itu Dewa Erlang pun lalu memanah burung elang tersebut Hingga Gokong pun terjatuh Kemudian Gokong pun kembali bangun Namun disana telah hadir pasukan langit Dan seketika Gokong pun siap siaga Dengan menambah tangannya menjadi banyak Namun Dewa Lijing menunjukkan sebuah pagoda ajaib Yang dimana di dalamnya Sudah terisi oleh para kera yang ia sandra Lantas Ia pun mengancam Akan membakar para kera di dalam pagoda tersebut Jika Gokong tidak mau menyerah Karena rakyatnya terancam Gokong pun membiarkan Dewa Erlang menangkapnya Lalu Gokong dibawa untuk menghadap Kaisar Langit Kamu hampir tiba Kau masih saja berubah Yang mulia Hamba ingat Disini Gokong meminta Kaisar untuk membebaskan rakyatnya Begitu pula dengan para Dewa Yang sepakat agar rakyat kera dibebaskan Karena mereka tak berdosa sama sekali Akhirnya Permintaan Gokong pun dikabulkan oleh Kaisar Langit Namun Ia memerintahkan agar Gokong dipancung Sedangkan keralainya akan dikembalikan ke Gunung Huwakuo Kemudian Gokong pun dibawa untuk dihukum pancung Namun ternyata Semua samurai terhebat di kahyangan Tak sanggup melukai Sun Gokong Lantas Gokong pun kembali dibawa menghadap Kaisar Langit Yang dimana Kaisar pun sangat kaget Karena Gokong yang belum juga mati Disini para Dewa melaporkan Bahwa Gokong terlalu kuat Hingga akhirnya Gokong pun diserahkan kepada orang tua Taisang Yang dimana Gokong akan dipanggang dalam sebuah wajan raksasa Yang sering digunakan untuk membuat pil ajaib Dan diperkirakan dalam tujuh minggu Gokong akan hancur menjadi debu Setelah sekian lama terpanggang Gokong pun tidak mati Namun Kini ia justru mendapatkan mata api Setelah menelan pil mas ajaib Hei hei Mas yang telah dimasak selama 300 tahun Kemudian Ia pun keluar dari wajan tersebut Lalu menghajar Taisang Dan karena ia sangat marah Gokong pun lantas pergi ke istana Kaisar Langit Dan ia pun mengacau disana Gokong lalu berkata Bahwa kali ini Dialah yang akan menjadi Sang Kaisar Lalu Dia menantang siapapun yang bisa menangkapnya Disini Kaisar pun sangat marah Dan seketika Gokong ditarik oleh sesuatu Hingga tubuhnya pun terpental Dan ternyata Itu adalah Buddha Rulai Yang menguruh Gokong untuk segera bertobat Karena Tak sembarang orang yang bisa menjadi Kaisar Namun dengan sombong Gokong justru menantang Buddha Rulai Karena ia merasa Bahwa dirinya lah yang paling sakti Kemudian Buddha Rulai pun menerima tantangan Gokong Yang dimana jika Gokong Sanggup keluar dari telapak tangannya Maka ia akan menyerahkan Tahta Kaisar kepada Sung Gokong Dan dengan penuh percaya diri Gokong pun lantas bersiap keluar Dari telapak tangan Buddha Rulai Namun sebelum sempat terbang Ia pun disentil sampai ke bumi Dan disambar oleh tangan Buddha Rulai Dan dikurung di dalam Gunung lima jari Buddha Rulai mengatakan Bahwa ini akibat Ulah Gokong yang mengacau di kahyangan Yang dimana ia akan terbebas Dari hukumannya Jika waktunya sudah tiba Dan akan ada orang yang menyelamatkan dirinya Disini Gokong pun terus berteriak Yang dimana ia berpikir Jika dirinya bebas Maka semuanya akan dihabisi Namun sedikitpun ia tak sadar Bahwa Buddha Rulai Menguruh Dewa Bumi Menyuburkan tanaman di sekitarnya Dengan tujuan Agar Gokong mudah Untuk menggapai makanan Dan setelah sekian lama terkurung Gokong pun mulai sadar Bahwa mungkin dia masih punya peluang Untuk memperbaiki kesalahannya Ingatlah itu Jangan Buddha Hari ia bebas dari sini Hafiz Waktupun terus bergulir Kemak Andalah yang Setelah cerita Sung Gokong di hukum Buddha Rulai Kini beralih di kehidupan Tian Feng Dalam catatan Dewa Yulau Kini ia diberi takdir Sebagai orang miskin Namun saat ia pulang Dengan keberhasilannya Ia justru menemui jasad istrinya Yang telah membusuk Tian Feng pun menangis sedih Karena setelah keberhasilannya Istrinya justru sudah tiada Bahkan Sang istri belum sempat merasakan Atas keberhasilannya Dan karena tak kuasa menahan sedih Tian Feng pun lantas mengambil Sebilah pedang dari pengawalnya Hingga ia pun lalu mengakhiri hidupnya Setelah mengakhiri hidupnya Seperti biasa ia pun masuk ke alam akhirat Kini Ia pun harus menjalani reinkarnasi yang ke-502 kalinya Di kehidupannya yang ke-502 Kisah cintanya pun semakin tragis dan mengharukan Di cerita kali ini Terlihat seorang putri raja yang mendekati makam Tak lama kemudian Terdengar sebuah ledakan Yang lantas di situ Munculah Tian Feng Kemudian Tian Feng berubah menjadi kupu-kupu Sepertinya Dengan penuh rasa cinta dan bahagia Sang putri pun juga berubah menjadi kupu-kupu Hingga mereka pun terus menari-nari ke atas langit Namun anehnya Mereka justru terbang menuju alam akhirat Mereka pun Sepertinya sangat menyesali keadaan ini Tak lama kemudian Seorang pengawal akhirnya datang Dan memaksa untuk memisahkan mereka Tian Feng pun rasanya sangat kecewa sekali Karena dipisahkan dengan kekasihnya Dan kali ini Ia benar-benar kapok Dan tidak mau jatuh cinta lagi Penguasa akhirat pun lantas menegaskan Bahwa sisa rengkarnasi masih 448 kali lagi Namun kali ini Dia sudah sangat menderita Dan Tian Feng pun tidak mau rengkarnasi lagi Hingga Kini ia pun pasrah Dan lebih baik dimasukkan ke dalam neraka saja Namun sayangnya Permohonan Tian Feng tidak terwujudkan Karena Itu semua adalah suatu keputusan dari langit Sedangkan Penguasa akhirat sendiri Tidak bisa mengubah keputusan tersebut Akhirnya Penguasa akhirat menyuruh hakim Untuk membacakan keputusannya Menurut catatan Kali ini Tian Feng ditakdirkan Mencintai kakak iparnya Lalu kemudian bunuh diri Hakim pun lantas menyuruh pengawal Untuk menyeret Tian Feng menuju jembatan Dengan meratapi nasibnya yang penuh penderitaan Pengawal pun lantas memaksanya Kemudian Tian Feng dipaksa untuk minum teh Nyimpo Agar dapat melupakan masa lalunya Dan bisa hidup dengan tenang Namun Di sini Tian Feng mencoba berontak Dan menghajar para pengawal tersebut Ia pun Sangat kecewa dan marah sekali terhadap Yulou Karena ia mengira bahwa Yulou telah mencelakainya Namun di waktu yang bersamaan Yulou pun datang Tian Feng yang sangat marah Ia pun melantas memukul Yulou Yulou pun akhirnya berkata Bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman saja Akhirnya Para pengawal pun berhasil menangkap Tian Feng Mereka juga berhasil Untuk memaksa Tian Feng minum teh Nyimpo Dan setelah minum teh Nyimpo Akhirnya para pengawal pun segera melemparkannya ke lorong waktu Agar dia mengalami reinkarnasi Namun saat Tian Feng akan dilempar ke lorong waktu Ia pun tiba-tiba memberontak Dan menghajar para pengawal tersebut Namun ketika ia hendak kabur Ada salah satu pengawal yang menendang kakinya Hingga ia pun terjatuh Namun tiba-tiba Semuanya merasa panik Karena Tian Feng jatuh di lubang yang salah Yaitu di jalur reinkarnasi hewan Setelah Tian Feng jatuh ke jalur hewan Di bumi telah terjadi keributan Yaitu seekor babi jantan bertanya dengan cemas Mengapa babi betina belum melahirkan Dan apakah ia mendapatkan kesulitan Namun babi betina terus merintih Akan tetapi bagaimanapun juga Ia harus tetap melahirkan Dan babi-babi kecil pun Semuanya merasa panik Namun setelah terjadi keributan yang luar biasa Akhirnya Pat Kai kecil pun terlahir ke dunia ini Lantas pemilik babi pun datang Di sini seorang anaknya lantas menanyakan Kenapa para babi tidak mau diam Sang ayah pun lalu menjawab Jika babinya sedang melahirkan Namun alangkah terkejutnya Saat pemilik babi itu telah melihat Pat Kai kecil Mereka menyangkanya Jika itu adalah siluman jahat Hingga mereka pun langsung lari ketakutan Padahal dia masih kecil dan sangat lucu sekali Pat Kai kecil tidak seperti siluman Dalam pertumbuhannya Nasibnya sangat menyedihkan Pada siang hari Ia hanya bisa bersembunyi Dan bila malam tiba Ia mulai mengendap-endap untuk mencari makan Ia pun tak kuasa menahan hasratnya Ketika melihat seorang gadis Karena tak bisa menahan diri Akhirnya Cut Pat Kai pun keluar Dan menyentuh bokong gadis itu Hingga akhirnya Hal itu pun lantas membuat keributan Karena berada di area pasar Akhirnya Pat Kai pun dipukuli berramai-ramai Dan tak ada perlawanan sedikit pun darinya Hingga setelah penutup mukanya terbuka Warga pun sangat kaget dibuatnya Dan semua warga pun berteriak Jika ada siluman babi Setelah melihat wajah Cut Pat Kai Semua warga pun lari ketakutan Namun karena mereka semua beramai-ramai Akhirnya mereka pun melanjutkan Untuk menangkap Cut Pat Kai Lantas Ia dibawa ke suatu tempat untuk dibakar Namun akhirnya Saat mereka hendak beramai-ramai membakarnya Tiba-tiba Dewi Kuan Im datang menolongnya Dengan cara menjatuhkan air hujan dari langit Di samping itu Semua warga pun merasa bersalah Dan memohon maaf kepada Dewi Kuan Im Kemudian Dewi Kuan Im segera melepas talinya Dan membawanya ke suatu tempat Sesampainya di sana Dewi Kuan Im lalu menjelaskan Tentang siapa sebenarnya Cut Pat Kai Dan segera mengembalikan ingatannya Dan dari sinilah Cut Pat Kai ingat Akan semua kehidupan yang telah ia lalui Setelah Cut Pat Kai ingat semuanya Ia pun lantas memohon ampun Dan memohon petunjuk kepada Dewi Kuan Im Dewi Kuan Im lalu menerangkan Bahwa ia sedang diutus oleh Buddha Rulai Untuk mencari seorang biksu Yang akan mengambil kitab suci ke barat Demi menyelamatkan semua umat manusia Dewi Kuan Im menyarankan kepada Cut Pat Kai Agar ia menjadi pengikutnya Dan dengan itu Maka ia akan terbebas dari perputaran rengkarnasi Tanpa berpikir panjang Cut Pat Kai pun akhirnya menyanggupi saran Dari Dewi Kuan Im tersebut Setelah persetujuan Dewi Kuan Im pun segera membersihkan Badan Cut Pat Kai yang kotor Dewi Kuan Im juga mengingatkan Bahwa akan ada delapan tantangan Yang tidak boleh dilanggar Dan seterusnya Ia akan dipanggil Cut Pat Kai Sekarang Tubuh Cut Pat Kai sudah bersih dari semua luka-luka Namun ia menyadari Dengan fisiknya yang buruk rupa Maka ia akan diprukuli warga lagi Ketika dalam perjalanan mencari biksu Namun Rupanya Dewi Kuan Im mengembalikan kesaktian Cut Pat Kai Dan kini Cut Pat Kai telah memiliki kesaktian lagi Dan juga ilmu 36 sihir Sehingga Sehingga Tak ada lagi yang perlu ia takutkan Aku akan mengembalikan kesaktianmu Lalu Sim berpindah ke Gokong Yang dimana ia sedang menjalani hukuman 500 tahun Dan ia juga sudah tidak sabar lagi Menunggu biksu untuk segera membebaskannya Tiba-tiba saja Dewi Kuan Im datang menghampirinya Dan alangkah senangnya Sung Gokong Setelah melihat kedatangan Dewi Kuan Im Sung Gokong pun berteriak-teriak Yang seakan-akan Dewi Kuan Im hendak menolongnya Namun sayangnya Dewi Kuan Im saat ini belum bisa membebaskannya Dewi Kuan Im hanya menyampaikan pesan Bahwa akan ada seorang biksu yang datang dan menolongnya Biksu tersebut Akan datang dalam perjalanan menuju ke barat Untuk mengambil kitab suci Dewi Kuan Im menyarankan Agar Gokong menjadi pengikutnya Dan melindunginya dalam perjalanan ke barat Yang lantas Gokong pun menyetujui saran Dewi Kuan Im tersebut Dan dengan itu Maka Gokong akan terbebas dari segala penderitaan Setelah Dewi Kuan Im pergi meninggalkan Gunung Lima Jari Beliau pun lantas mencari biksu Yang akan pergi mengambil kitab suci ke barat Biksu ini sangat berani dan sangat bijaksana Aku takut sekali Kau tentu akan terbebas Lalu Sim berpindah ke Kaisar Tong Taichong Yang dimana ia sedang merasa tidak tenteram Ia nampaknya sangat ketakutan Jika roh naga akan menuntut balas Kemudian Sang Kaisar menyuruh pengawal Untuk menempelkan gambar Dewa penunggu pintu Dari sanalah cerita ini berawal Dan diteruskan oleh orang-orang sampai sekarang Yang orang sampai sekarang Pengawal! Pengawal! Kemudian Kaisar pun pergi ke tempat ketua untuk memohon pertolongan Di sana ia pun menjelaskan semua kejadiannya Di sini Kaisar juga bertemu dengan Tong Sam Chong Kaisar menceritakan bahwa ia sedang diburu oleh roh naga Hingga ia pun merasa tidak tenang Setelah ketua menanyakan masalahnya Kemudian Kaisar pun menjelaskan Bahwa semua berawal dari seorang peramal yang bernama Yun Song Meskipun peramal itu diam Namun para tamu yang berada di depan rumahnya begitu banyak Hingga mengundang suatu kecemburuan Saat seorang tuan dan pelayannya lewat di sana Hati mereka bagaikan terbakar Saat melihat keberhasilannya itu Saat mereka masuk setelah menerobos beberapa antrian Mereka berdua pun mulai membuat masalah dengan peramal itu Kemudian tuan yang sombong itu menantang bertarung kepada si peramal Peramal pun lantas bertanya Yaitu bagaimana caranya bertarung Kemudian si tuan yang sombong itu Ia hanya menanyakan soal cuaca besok Yaitu mendung atau hujan Kemudian dengan mudahnya si peramal itu bisa menjawab Tentang perkiraan cuaca besok dengan lengkap dan jelas Kemudian si tuan yang sombong itu mengatakan Jika si peramal jawabannya benar dan tepat sesuai yang dikatakannya Maka peramal itu dinyatakan menang Namun jika jawaban peramal itu salah atau meleset Maka si peramal akan disuruh untuk memakai gaun, bedak, dan juga ginju untuk berkeliling kota Dan sesuai persetujuan Maka si tuan yang sombong itu Ia pun akan melakukan hal yang sama Jika peramal itu sampai menang Dengan perasaan yang tenang Peramal itu pun menyanggupi tantangan tersebut Karena dirasanya cukup adil Dan dengan sombongnya Si tuan dan pelayannya itu menganggap Bahwa si peramal itu yakin akan kalah Akhirnya Mereka berdua menunjukkan Yaitu siapa mereka sebenarnya Dan ternyata Tuan yang sombong itu adalah Raja Naga Sungai Jing Yang mengatur segala cuaca Dan si Raja Naga yang sombong Ia pun menyatakan Bahwa si peramal itu akan kalah Kemudian Raja Naga pun pergi Dengan perasaan yang sangat bangga Sembari mentertawakan si peramal itu Sesampainya di istana Raja Naga pun kedatangan Seorang perwira utusan dari langit Kemudian Perwira tersebut segera membacakan Surat dari Titah Kaisar Langit Dan Raja Naga pun telah siap untuk mendengarnya Lantas Surat pun dibacakan Namun Raja Naga kaget Setelah mendengar isi surat tersebut Yang isinya sama persis Seperti yang dikatakan oleh peramal kemarin Setelah mendengar isi surat yang dibacakan oleh perwira Raja Naga pun sempat panik dan bingung Namun tiba-tiba Si pelayan Raja Naga memberinya ide yang sangat curang Singkat cerita Raja Naga pun kembali membuat onar Di tempat si peramal Raja Naga Menghina dan mengejek si peramal itu Namun Si peramal tetap tenang dan diam saja Karena merasa dirinya Pasti menang Raja Naga Lalu mengusir peramal itu dari tempatnya Namun bukannya takut Peramal itu malah tersenyum dan mengatakan Bahwa Raja Naga akan mati Mendengar hal itu Raja Naga pun kaget Namun Raja Naga seakan berusaha Untuk tidak percaya lagi dengan peramal itu Namun setelah peramal menjelaskan Bahwa Raja Naga telah mengubah cuaca Dan melawan titah Kaisar Langit Dengan mempersingkat hujan dan mengurangi airnya Maka itu sama saja dengan menghina Kaisar Langit Dan sekarang Kaisar Langit pun sedang mengutus orang Untuk memancun kepala Raja Naga Kini Raja Naga sangat ketakutan Setelah peramal menjelaskan semuanya Hingga Raja Naga pun bertekuk lutut kepada peramal itu Dan memohon pertolongan kepadanya Kini Raja Naga telah mengakui kesalahannya Dan ia pun memohon kepada peramal itu Untuk segera menolongnya Sayangnya Peramal itu tidak sanggup untuk menolong Raja Naga Namun Raja Naga tetap memohon kepada si peramal Untuk menunjukkan jalannya Agar ia bisa tertolong Hingga akhirnya Peramal itu memberi bantuan kepadanya Ia lalu menjelaskan Bahwa hanya ada satu orang yang bisa menolongnya Yaitu Yang Mulia Tong Taichong Dan karena merasa nyawanya terancam Raja Naga pun segera menemui Kaisar Tong Taichong Setelah Raja Naga bertemu dengan Kaisar Tong Taichong Ia pun terus memohon Agar ia bisa menolongnya Namun sayangnya Kaisar Tong Taichong juga tidak bisa menolongnya Dan karena keadaan yang mendesak Raja Naga pun berjanji Bahwa ia akan bertobat Dan akan memperbaiki hidupnya Setelah mendengar Raja Naga Mau memperbaiki diri dan mau berubah Akhirnya Kaisar Tong Taichong pun tersentuh hatinya Ia lantas berjanji Akan segera menolong Raja Naga Meskipun Tong Taichong menyanggupinya Tetapi beliau tahu bahwa Tuan Wei tak akan mengabulkan keinginannya Maka dari itu, Tong Taichong mengajaknya main catur Untuk menghalanginya naik kekayangan Namun tiba-tiba, Tuan Wei pamit undur diri Karena hari sudah sore Tuan Wei juga berpamitan Untuk menjalankan suatu tugasnya Mendengar hal itu Tong Taichong pun segera menghalanginya Dan mengajaknya main catur lagi Karena tidak berani membantah Akhirnya Tuan Wei mau menemani bermain catur lagi dengan Tong Taichong Sebenarnya Tuan Wei sangat bingung Karena sebagai seorang menteri Ia tak bisa melawan perintahnya Kemudian, Tuan Wei mendapatkan ide cemerlang Yaitu ia akan berpura-pura tidur saat bermain catur Dan ruhnya pun keluar untuk melaksanakan hukuman kepada Raja Naga Jika bukan karena ulahnya sendiri Raja Naga tak akan mengalami nasib seperti ini Kemudian, eksekusi pun segera dilaksanakan Sebelum dieksekusi Di sini Raja Naga menagi janji Kaisar Tong Taichong Namun sayangnya Sudah tidak ada tawar-menawar lagi Yang lantas, eksekusi pun dilaksanakan Hingga akhirnya Raja Naga pun kehilangan nyawanya Setelah menjalankan tugasnya Tuan Wei lantas terbangun Kemudian Tuan Wei meminta maaf kepada Kaisar Karena ia telah tertidur saat bermain catur Namun tidak ada masalah bagi Kaisar Karena Kaisar mengira jika Tuan Wei kelelahan Kemudian Kaisar menguruh Tuan Wei untuk pulang Karena hari telah petang Namun tiba-tiba Di sini Tuan Wei berkata jujur Bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dalam mimpi Mendengar hal itu Kaisar pun sangat kaget Hingga pada malam harinya Kaisar mulai dihantui oleh rasa takut Dan sejak saat itulah Kaisar memerintahkan dua jeneral besar Yaitu Jin dan Wei Untuk berjaga di depan pintu sepanjang hari Tampang kedua jeneral itu pun sangat bengis Hingga roh Raja Naga pun tak berani lagi datang mengganggunya Tapi bagaimanapun juga Kedua jeneral ini adalah manusia biasa Yang butuh makan dan juga istirahat Pada akhirnya Kedua jeneral ini pun tumbang Melihat keadaan ini Akhirnya Tong Tai Chong mengundang pelukis handal di seluruh negeri Untuk membuat gambar dua jeneral tersebut Dan menempelkannya di setiap pintu Hal ini Dilakukan Kaisar untuk pencegahan Akan tetapi Dendam Raja Naga terlalu dalam Sedangkan lukisan hanyalah kertas Kini Yang mulia pun terus memohon pertolongan kepada ketua Namun Ketua hanya dapat membantunya dengan cara mengumpulkan biksu Dan membacakan doa untuk mengusir roh Raja Naga Namun Dendam Raja Naga sudah teramat dalam Dan tidak bisa hanya ditangkal dengan doa saja Hingga kemudian Ketua menyuruh Tong Sam Chong mengumpulkan seluruh biksu Untuk menuju ke istana Sebenarnya kita bisa mengusir Saat sedang mengumpulkan biksu Roh Raja Naga pun terus mengejarnya Sehingga Kaisar dan Tong Sam Chong lari menuju ke sebuah danau Namun Mereka tetap dihadang oleh roh Raja Naga tersebut Di sini Roh Raja Naga pun marah Dan menagih janji Kaisar Namun Yang mulia tidak bisa berkata apapun Akan tetapi Tong Sam Chong tetap melindunginya Saat roh Raja Naga semakin marah Tong Sam Chong melantas menjelaskan semua kesalahan Raja Naga Dan setelah Tong Sam Chong menjelaskan dan menasehatinya Akhirnya roh Raja Naga pun luluh Kini Roh Raja Naga pun sadar Dan mengakui semua kesalahannya Namun Roh Raja Naga bingung harus berbuat apa Kemudian Biksu Tong menguruh roh Raja Naga untuk bertobat Dan ia pun berjanji Jika roh Raja Naga mau bertobat Maka dia akan membacakan doa Agar rohnya tenang di alam baka Dan akhirnya Roh Raja Naga pun bertobat Dan ia juga tidak lupa Mengucapkan terima kasih kepada Biksu Tong Kemudian Para Biksu pun berkumpul Dan segera membacakan doa kepada roh Raja Naga Kini Roh Raja Naga mulai tenang Hingga akhirnya Roh Raja Naga pun berubah kembali menjadi wujud aslinya Yang lantas Ia pun mulai tenang Dan kembali ke alamnya Kaisar Tong Tai Chong pun Ia merasa berhutang budi Karena telah diselamatkan oleh Biksu Tong dari amukan roh Raja Naga Dengan ini Ia pun lantas mengangkat Tong Sam Chong menjadi adiknya Dan akan membangun Kuil Huseng Yang dimana Tong Sam Chong akan ditunjuk sebagai kepalanya Namun tanpa diduga Tong Sam Chong menolaknya Karena Ia hanya ingin menimba ilmu Untuk menolong umat manusia Ia mengatakan Bahwa dirinya telah bermimpi bertemu dengan Dewi Kuan Im Yang menuntunnya ke hutan bambu di Gunung Wutau Mendengar hal itu Kaisar merasa ragu Karena hutan bambu tersebut hanya dianggap mutus belaka Dan tidak pasti dimana keberadaannya Namun Tong Sam Chong merasa yakin Tentang petunjuk mimpinya tersebut Sehingga Ia akan tetap pergi ke sana Apapun resikonya Di sini Kaisar pun tak bisa berbuat banyak Dan hanya bisa mendukungnya Dengan memberikan Tong Sam Chong Satu barisan prajurit terbaik Untuk mengawal perjalanannya Baiklah Singkat cerita Tong Sam Chong pun berangkat Dengan memimpin barisan prajurit Untuk mencari keberadaan Gunung Wutau Dan kini Mereka mulai ragu tentang keberadaan Gunung tersebut Karena sudah 3 tahun lamanya Mereka belum juga menemukan keberadaan Gunung itu Hingga akhirnya Mereka bertemu dengan seorang wanita Yang sedang melantungkan pujian doa di atas tebing Di sini Tong Sam Chong lantas bertanya Dimana letak Gunung Wutau dan letak hutan bambu Yaitu tempat keberadaan Dewi Kuan In Karena ia ingin menemuinya Lalu si wanita itu menjawab Bahwa Dewi Kuan In hanya ingin bertemu dengan orang yang pemberani Dan bukan orang biasa seperti mereka Para prajurit pun Mereka juga ikut meyakinkan si wanita itu Agar ia mengatakan dimana letak Gunung Wutau Akhirnya Wanita tersebut akan memberitahu mereka Jika mereka mampu menjawab pertanyaannya Yaitu dari mana kalian datang dan akan kemana kalian pergi Merasa pertanyaannya cukup mudah Para prajurit pun menjawab Bahwa mereka dari Chang'an dan ingin menemui Dewi Kuan In Lantas Wanita itu pun mengatakan Bahwa mereka harus melupakan tujuan tersebut Untuk bertemu dengan Dewi Kuan In Prajurit lainnya Kemudian mencoba memberikan jawaban yang lebih detail Namun Tetap bukan itu jawaban yang ia inginkan Lalu Miksu Tong pun mencoba menjawab Bahwa mereka berasal dari tempat yang kacau Dan ingin kembali ke tempat yang tenang Mendengar jawaban itu Si wanita pun lantas menunjukkan jalan menuju Gunung Hutan Bambu Dan kemudian Ia pun menghilang begitu saja Di sini Mereka pun lalu merasa senang Karena arah tujuan mereka Kini telah mereka dapatkan Namun ternyata Jalan yang ditunjukkan oleh wanita tadi adalah jurang Yang membuat para pengawal meminta Agar Miksu Tong pulang kembali Karena mereka pikir Itu hanyalah bualan semata Namun Miksu Tong yang merasa yakin atas petunjuk tersebut Ia pun lantas menyuruh semua prajurit untuk pulang Dan mengatakan pada kaisar Yaitu jika ia telah bertemu dengan Dewi Kuan Im Maka ia akan segera pulang Menemukan Dewi Aku akan pulang ke Chang Dan dengan tekat dan keyakinan yang kuat Tong Sam Chong pun lantas mulai melangkah ke jurang tersebut Namun anehnya Ia tidak terjatuh Dan mampu menyeberangi jurang itu Secara ajaib Ia terlihat berjalan di atas angin Hingga sesampainya di ujung jurang Ia pun merasa senang Namun ternyata Tempat tersebut berubah menjadi tempat para wanita cantik Yang sedang menari Tak lama kemudian Para wanita seksi ini mencoba merayu Biksu Tong Agar ia mau bermain bersama mereka Mereka juga menyuruh Biksu Tong Untuk memilih di antara mereka yang ia sukai Karena disana tidak ada Dewi Kuan Im Namun karena pendiriannya yang kuat Biksu Tong pun mengatakan Bahwa ia hanya ingin bertemu dengan Dewi Kuan Im Namun lama-lama Para wanita itu pun menghilang Dan tempat tersebut berubah menjadi alam neraka Tong Sam Chong pun lantas mengatakan Bahwa ia ingin bertemu dengan Dewi Kuan Im Namun para penjaga disana mengatakan Jika disini adalah alam neraka Dan tak ada yang namanya Dewi Kuan Im Dan jika Tong Sam Chong tetap disana Maka mereka akan memasukkannya ke wajan penggorengan Namun dengan teguh Tong Sam Chong akan tetap menunggu Dewi Kuan Im Sampai ia pun disiram minyak panas dari wajan neraka Namun tiba-tiba Dewi Kuan Im pun datang Setelah itu Tong Sam Chong pun mengajukan beberapa pertanyaan Kepada Dewi Kuan Im Yaitu untuk apa mendalami ajaran Buddha Dewi Kuan Im pun lantas menjawab Yaitu untuk menolong umat manusia Lalu Biksu Tong bertanya kembali Yaitu jika Buddha Maha Pengasih Mengapa masih ada alam neraka Dewi Kuan Im lalu menjawab Bahwa yang kau lihat adalah luarnya saja Karena urusan mati bukanlah urusan manusia Dan jika engkau mendalaminya Maka akan terbebas dari penderitaan Biksu Tong lalu kembali menanyakan Yaitu kemanakah ia harus mencarinya Dewi Kuan Im pun lalu menjawab Bahwa di biara Talai Yin di India Ada sebuah kitab suci Dan jika sudah mendapatkannya Maka semua kekacauan Penderitaan dan bencana pun akan hilang Yang mulia harus menunggu Kalau boleh aku tahu Untuk apa kita mendalami ajaran Di negeri India Kemudian Dewi Kuan Im menghadiahkan Sebuah jimat berupa tongkat Kepada Biksu Tong Karena perjalanan ke barat Sangatlah berbahaya Singkat cerita Tong Sam Chong pun akan segera berangkat ke barat Untuk mengambil kitab suci Kaisar mengatakan Bahwa ia akan memberikan Satu batalion prajurit Untuk mengawal dirinya Namun Tong Sam Chong menolaknya Karena kali ini Ia hanya ingin berjuang sendirian Lantas Kaisar pun hanya memberikan Surat jalan dan kuda terbaik Untuk Biksu Tong Setelah minum bersama Kaisar Tong Sam Chong pun lalu pamit Yang dimana Kaisar berpesan Agar Tong Sam Chong segera pulang Jika misinya sudah selesai Setelah berpamitan Tong Sam Chong pun lantas segera pergi Namun dalam perjalanannya Terlihat kuda yang ia bawa Sudah kelelahan Akhirnya Tong Sam Chong pun membebaskan kuda tersebut Sedangkan Dia akan melanjutkan perjalanannya Dengan jalan kaki Tak lama kemudian Ia melewati gunung yang dinamakan Gunung Lima Jari Dan menurut masyarakat di sekitar sana Ada seekor kera yang terkurung Yang dimana setiap malam Kera itu selalu menangis keras Bahkan tangisannya Sampai terdengar ke desa-desa Sekitar gunung Meskipun takut Namun Tong Sam Chong tetap memberanikan diri Untuk melihat kera yang terkurung di sana Ketika Tong Sam Chong sampai di atas Puncak gunung tersebut Gokong pun menanyakan Yaitu siapa orang yang berani Berjalan di atasnya Biksu Tong lantas mengatakan Bahwa ia adalah Biksu yang hanya melewati gunung itu Untuk pergi ke barat mengambil kitab suci Mendengar itu Gokong pun sangat senang Karena dia sadar Bahwa orang tersebut adalah orang yang Dewi Kuan Im maksudkan Lalu Ia pun meminta tolong dengan menyebut guru Agar Sang Biksu segera membebaskan dirinya Di sini Tong Sam Chong pun kebingungan Namun akhirnya Ia pun memanjatkan doa Agar Gokong keluar dari gunung tersebut Setelah itu Tong Sam Chong memberikan nama Henju pada Gokong Dan kini Mereka pun mulai akrab Yang dimana Gokong lantas diajak Biksu Tong mengambil kitab suci ke barat Dengan cara berjalan selangkah demi selangkah Namun Hal ini sedikit membuat Gokong resah Karena kita tahu Bahwa Gokong bisa terbang cepat sampai ke barat Dengan hanya sekali salto Namun akhirnya Ia pun menuruti apa kata Sang Guru Gokong lantas meminta Agar ia bisa menemui anak buahnya terlebih dahulu Sebelum ia melanjutkan perjalanannya Kemudian Permintaan Gokong pun dikabulkan oleh Sang Guru Dengan ditemani Biksu Tong Gokong pun lalu pergi ke gunung Hua Kuo Saat melihat Gokong sedang asyik bermain bersama anak buahnya Biksu Tong pun tak tega melihatnya Lalu Ia pun memutuskan untuk pergi sendiri Tanpa berpamitan pada Gokong Kemudian Ia pun mulai meninggalkan gunung Hua Kuo Namun di perjalanan Ia terperosok di sebuah jurang Hingga akhirnya Ia pun diselamatkan Dewi Kuan Im Sembari menanyakan dimana keberadaan Gokong Biksu Tong lalu mengatakan Bahwa ia tak sanggup melihat Gokong Yang sedang bahagia di gunung Hua Kuo bersama anak buahnya Sehingga Ia pun meninggalkannya Namun Sang Dewi mengatakan Bahwa ini adalah takdir Untuk mengebus kesalahan Sung Gokong Dan sebagai guru dengan muridnya Maka Gokong akan kembali menemuinya Dewi Kuan Im lantas memberitahu Yaitu suatu cara agar Gokong bisa dijinakkan Di gunung Hua Kuo Terlihat Gokong yang sedang melamun Karena Sang Guru telah menghilang Ia pun sempat berpikir Bahwa ini adalah kesempatan Agar ia tak lagi bertugas mengawalnya Namun di sisi lain Ia pun harus mengebus segala kesalahannya Sehingga kini Sung Gokong harus kembali menemui gurunya Setelah bermaaf-maafan Biksu Tom menguruh Gokong mengambil makanan yang ia bawa Lalu setelah makan Mereka pun akan berangkat untuk pergi ke barat Di sini Gokong menemukan sebuah topi Yang merupakan pakaian Biksu Tom Semasa kecil Gokong pun mencoba memakainya Dan lantas Biksu membacakan mantra Yang Dewi Kuan Im ajarkan Boleh kaku Balas Seketika itu Gokong pun berubah pakaiannya Dan ia pun juga menggunakan Sebuah simpai emas di kepalanya Semakin gurunya membacakan mantra Maka semakin sakit pula rasa kepala Gokong Dan hal ini Adalah salah satu cara untuk menjinakkan Sung Gokong Yang dimana jika ia tidak menuruti perintah Sang Guru Maka ia akan membacakan mantra Yang membuat kepala Gokong terasa sangat sakit Di sini Gokong pun lantas marah Dan berniat akan mengobrak abrik tempat Dewi Kuan Im Namun Sang Guru mengatakan Jika Gokong melakukannya Maka Dewi Kuan Im juga akan membacakan mantra tersebut Sehingga Gokong akan sangat merasa kesakitan Aku Ini musir Gokong Berubah Tidak mengutukmu Ya Baiklah Beliau pun membaca mantra ini Dan akhirnya sama juga Kemudian Mereka berdua pun mulai melakukan perjalanan Yang dimana Gokong masih terlihat sangat liar Dengan kebiasaan lamanya Sebagai kera Yang memiliki kesaktian luar biasa Ayo cepat Guru Jangan rewa lagi Langkah Selang Kesoparan itu mudah sekali Guru Bicara Silahkan Guru Ketika sampai di suatu kota Gokong Gokong pun banyak dihina oleh orang yang ada di sana Yang menganggapnya sebagai siluman Lantas Di sini Gokong pun mencium hawa siluman Namun orang-orang di sana Mereka malah melempari Gokong Karena emosi Gokong pun lantas mengeluarkan tongkat saktinya Gokong lalu mengukulkannya ke tanah Hingga membuat orang-orang terpental Namun Tiba-tiba amukan Gokong terhenti Dan ia pun merasa kesakitan di kepalanya Akibat Biksu Tom yang membacakan mantra simpai emas Setelah melanjutkan perjalanan di desa tersebut Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah yang sangat besar Di sini Biksu Tom berniat meminta sedekah makanan pada pemilik rumah tersebut Namun nampaknya Gokong kembali mencurigai keberadaan siluman Terserah guru saja Tak lama kemudian Pemilik rumah pun keluar Bersama dengan para warga yang marah Dan berniat untuk menghakimi Gokong Namun untungnya Setelah Biksu Tom mengatakan siapa ia sebenarnya Pemilik rumah pun lantas mempersilahkannya untuk masuk Setibanya di sana Biksu Tom diperlakukan bagaikan seorang raja Ia diberi makanan enak dan juga dipuji-puji Namun mereka malah membuli Gokong habis-habisan Mereka juga mengatakan bahwa Gokong adalah siluman yang beruntung Karena memiliki guru yang sangat mulia Gokong pun penasaran Karena rumah sebesar itu hanya dihuni oleh dua orang saja Namun pemilik rumah itu mengatakan bahwa mereka memiliki anak perempuan dan juga menantu yang sangat baik dan sangat kaya raya Yang kini mereka sedang mengumut uang sewa di desa sebelah Masyarakat pun menguji menantu pemilik rumah Yang katanya ia sangat ramah Namun Gokong yang memiliki kemampuan luar biasa Ia pun sebenarnya sudah tahu bahwa menantu mereka adalah siluman Di sini Gokong pun terus dibuli pemilik rumah dan masyarakat yang ada di sana Dengan terus mengungkit bahwa Gokong adalah siluman Karena telah habis kesabarannya Gokong pun lantas mengatakan bahwa menantu mereka adalah siluman Gokong juga mengatakan bahwa rumah ini adalah hasil sihir dari siluman tersebut Namun mereka tidak percaya sedikitpun Karena yang mereka tahu bahwa menantunya adalah pria yang sangat baik dan tak mungkin ia adalah siluman Gokong pun lalu membuktikan ucapannya dengan menunjukkan rumah yang mereka tempati adalah hasil sihir Dan benar saja rumah tersebut adalah hasil sihir Ternyata selama ini mereka hanya tinggal di atas sungai Setelah tahu kebenarannya Mereka pun memohon agar Biksu Tong dan Gokong menyelamatkan putrinya dari siluman tersebut Setelah menerima perintah gurunya Gokong pun segera bersiap untuk menangkap siluman itu Ia pun menunjukkan pada semua orang dengan menggunakan cermin ajaib di mana siluman itu berada Setelah itu masyarakat merasa khawatir akan keselamatan wanita yang menjadi istri siluman tersebut Gokong pun menginta semuanya untuk menunggu di lapangan Sedangkan ia sendiri akan pergi menangkap siluman tersebut Di sisi lain terlihat siluman itu sedang bersama sang istri tercinta yaitu Cincin Dan ternyata ia adalah cutpat kai sang dewa cinta Yang sudah lelah menunggu sang pengambil kitab suci Hingga akhirnya ia pun jatuh cinta pada seorang wanita Yang lantas ia pun menikahinya Mereka pun terlihat sangat bahagia Namun karena kecapean tiba-tiba penyakit asma cincin kambuh Ia pun lalu dibawa cutpat kai untuk beristirahat Sedangkan dirinya akan pergi untuk mencari obat Ketika sedang di kota untuk membeli obat Di sini prat kai dikejutkan dengan kehadiran Sun Gokong Yang tiba-tiba ia menghadangnya Gokong pun ia lalu melihat dengan mata apinya Dan ternyata itu adalah siluman babi Tanpa banyak basa basi Gokong pun lantas menyerangnya Hingga kaki pat kai pun terkena pukulan Dan berubah menjadi kaki babi Namun ia mampu kabur dari Gokong Dan pulang pada istrinya Sembari menyembunyikan kaki babinya Cincin pun ia merasa aneh dengan kelakuan suaminya Hingga akhirnya pat kai pun pamit kembali Untuk mencari obat kepada cincin Kemudian pat kai pun memilih jalan lain Untuk kembali membeli obat Namun penciuman Gokong tak dapat dikelabui Sehingga ia pun kembali ditemukan oleh Sun Gokong Dan tanpa banyak basa basi Gokong pun lantas menghajar pat kai Yang dimana setiap anggota tubuhnya Yang terkena pukulan tongkat Gokong Maka akan berubah menjadi wujud aslinya Sehingga Kini pat kai pun menjadi sosok yang sebenarnya Namun untungnya Pat kai berhasil kabur kembali dari Sun Gokong Karena tak ada pilihan lain Pat kai pun pulang kembali pada sang istri Dengan membungkus tubuhnya Untuk menyembunyikan wujud aslinya Disini Cincin pun merasa semakin heran Atas kelakuan suaminya Yang dimana ia tiba-tiba bertanya pada cincin Yaitu akankah ia tetap mencintai dirinya Jika sebenarnya ia tidak tampan Dan juga tidak kaya Kemudian cincin pun menjawab Bahwa ia akan tetap mencintai suaminya Apapun itu kondisinya Mendengar itu Pat kai pun merasa lega Dan lalu ia pun membuka semua penutup tubuhnya Namun tiba-tiba Cincin pun kejang-kejang Yang lantas ia pun meninggal dunia Saat melihat wujud asli suaminya Yang ternyata seperti babi Singkat cerita Pat kai pun berhasil ditangkap oleh Sung Gokong Dan lalu dibawa ke hadapan masyarakat serta gurunya Disini pat kai mengatakan Bahwa cincin telah meninggal dunia Mendengar itu Orang tua cincin dan masyarakat pun sontat marah Dan hendak membunuh pat kai dengan memotong tubuhnya Untuk dipersembahkan kepada Dewa Langit Namun tiba-tiba Datanglah Dewi Kuan Im Ketegangan pun langsung meredah Dan semua orang pun lantas tertunduk menghadap Dewi Kuan Im Melihat pat kai telah membuat ulah lagi Dewi Kuan Im pun menegurnya Karena Jika sudah menjadi pengikut Buddha Maka harus benar-benar suci Dan tidak boleh bermain wanita lagi Pat kai pun lalu berkata Bahwa memang dirinya sulit lepas dari siksaan asmara Maka dari itu Ia memohon kepada Dewi Kuan Im Untuk memberinya petunjuk Kemudian Dewi Kuan Im menjelaskan Bahwa istri tercintanya belum tiba ajalnya Jadi Ia masih bisa hidup kembali Namun dengan syarat Yaitu pat kai harus bertobat Dan segera menjadi pengikut Buddha Dan itu pun Pat kai sudah tidak boleh kembali padanya Karena jodohnya sudah selesai Dan harus melupakan semua Agar bisa fokus melindungi Biksu Tom Dalam perjalanan ke barat Untuk mengambil kitab suci Setelah masalah ini teratasi Semua warga pun memaafkan pat kai Akhirnya Mereka bertiga pun memulai perjalanan ke barat Meskipun dia hidup kembali Dalam perjalanannya Pat kai masih merasa bimbang Karena ia masih belum bisa melupakan mantan istrinya Di tengah perjalanan Gokong menemukan sebuah rumah kosong Untuk beristirahat Melihat pat kai yang kelihatan bersedih Gokong pun mencoba menghiburnya Kemudian Pat kai bercerita kepada Gokong Tentang asal-usulnya Bahwa dulunya ia adalah Panglima Tianfeng Yang pernah diutus oleh Kaisar Langit Untuk membunuh Gorila Raksasa Dan saat itu Pat kai berhasil memotong ekornya Mendengar hal itu Gokong pun kaget Karena Gorila yang dihajar saat itu adalah dirinya Pat kai pun Ia juga kaget mendengarnya Dan pada akhirnya Mereka pun lantas bertengkar Sejak dari dulu Beginilah cinta Ayo cerita Kenapa menderita karena asmarah Cerita Ternyata kau yang tidak tahu malu Melihat hal itu Miksu Tong Segera melerai mereka Sembari menjelaskan Bahwa mereka sudah ditakdirkan berjodoh Sebagai saudara seperguruan Ditakdirkan berjodoh Keesokan harinya Mereka melanjutkan perjalanan Dan telah sampai di sungai pasir Hanyut Yang dimana mereka hendak menyeberanginya Namun Kelihatannya mereka kesulitan Untuk menyeberanginya Kemudian Pat kai melihat seorang warga yang lewat Yang lantas ia pun bertanya Kepadanya Namun warga ketakutan Lantaran melihat sosok pat kai yang berwujud siluman Dan begitu juga dengan gokong Akhirnya Guru Tong sendirilah yang bertanya Lalu salah satu warga pun menjawab Bahwa sungai ini dulunya memang ramai Namun Tiga sampai empat tahun belakangan ini Sungai tersebut sering terjadi arus bawah Hingga tukang perahu pun Satu persatu menghilang Maka Tidak ada satupun orang yang berani lagi menyeberanginya Tampaknya anda bukan orang Tetapi tiga empat tahun belakangan Kemudian Sang Guru menyuruh gokong untuk mencari akal Karena sungai tersebut sangatlah luas Dan terlalu jauh untuk mengelilinginya Akhirnya hanya ada satu cara Yaitu ia menawari Sang Guru Untuk menyeberangi sungai itu dengan cara terbang saja Tentu saja Dengan tegas Guru Tong pun menolak Karena Mengambil kitab suci Harus dilakukan selangkah demi selangkah Dan saat Guru berpikir sejenak Tiba-tiba ia melihat sebuah perahu Yang sepertinya sudah lama tidak digunakan Hingga tanpa berpikir panjang Akhirnya mereka langsung menggunakan perahu usang tersebut Untuk menyeberang Saat di tengah sungai Tiba-tiba dayung mereka patah Dan karena gokong dapat mencium hawa siluman Ia pun melihat sebuah arus sungai Ternyata Itu adalah siluman air yang sedang membuat onar Demi dapat melihat jelas siapa penyebabnya Gokong pun lantas terbang ke atas Untuk melihat posisi siluman air tersebut Namun sialnya Tiba-tiba perahunya mulai tenggelam Dan Guru Tong juga ikut hanyut ke sungai yang dalam Ternyata Guru Tong ditangkap oleh siluman sungai Yang telah banyak memangsa warga setempat Di sini ia terlihat akan memakan Guru Tong Namun Guru Tong terlihat tetap tenang Yang membuat siluman sungai pun kebingungan Guru Tong memang pemberani Dan tetap teguh akan imannya Hingga siluman sungai menjelaskan asal-usul tujuannya Serta alasan ia terjebak di dalam sungai Ia juga menjelaskan semuanya Bahwa 200 tahun silam Sebenarnya siluman sungai adalah jenderal kayangan yang amat pemberani Namun sayang Kelakuannya sangat aneh Saat dia tahu Mahadewi mempunyai lampu kebijaksanaan Ia diam-diam menyusup dan melihatnya Namun sialnya Aksinya tersebut ketahuan Mahadewi Ia pun lantas kaget Hingga lampunya jatuh dan pecah Saat Kaisar Langit mengetahui jika lampu itu pecah Kaisar pun sangat marah Dan mengukumnya untuk turun ke bumi Lebih parahnya lagi Setiap harinya ia harus mendapat tusukan tujuh pedang yang menembus jantung Namun yang paling menyedihkan Yaitu kecerdasannya telah dihilangkan Agar ia menjadi manusia yang paling bodoh di bumi Kemudian Ia pun langsung diturunkan ke bumi Dan mendapat tusukan tujuh pedang yang menembus jantung Dan demi menghindari rasa sakit akan tusukan tujuh pedang Maka ia pun bersembunyi di dasar sungai Dan demi bertahan hidup di dasar sungai Ia pun terpaksa memakan manusia Mendengar hal itu, Guru Tong lantas memberikan pilihan kepadanya Yaitu jika siluman sungai ingin berhenti memakan manusia Maka ia harus membaca doa seratus kali Dan dijamin, ia akan muak untuk memakan daging manusia lagi Awalnya, Wuching tak percaya Namun Guru Tong menyarankan Jika Wuching berdoa dengan sepenuh hati Maka keinginannya akan terwujud Karena penasaran Ia pun lantas mencobanya Namun dengan syarat Yaitu jika doa itu manjur Maka ia akan membebaskan Guru Tong Namun jika gagal Maka ia akan memakan Sang Biksu Maka Jika kau berdoa dengan sungguh Jika doaku sungguh tak dapat membantumu Silahkan Saat mencobanya Ia pun didatangi seekor laba-laba besar Di sini Ia pun sangat ketakutan Yang lantas ia pun memarahi Biksu Tong Namun Biksu Tong menyarankan Mencobanya sekali lagi Sembari mengatakan Yaitu jika laba-laba itu datang kembali Segeralah menulis huruf muda di perutnya Maka laba-laba itu akan lenyap Karena masih penasaran Ia pun lantas mencobanya sekali lagi Kau Kau pandai berdoa Ini dia takut mati Dia ingin mengulur waktu untuk menyelamat pernyap Saat laba-laba itu kembali datang Mucing pun segera menulisnya Namun laba-laba itu hanya terdiam Melihat itu Mucing pun masih ketakutan Dan ia pun segera memarahi Biksu Tong Mengetahui hal itu Biksu Tong lalu menyuruh Mucing untuk membuka baju Dan saat melihat perutnya Mucing pun kaget Ternyata Sudah ada huruf buda yang sama Yang ia tuliskan ke perut laba-laba tadi Yang artinya Jika Mucing memakan manusia Bukan karena terpaksa Akan tetapi Itu karena keinginannya sendiri yang sadis Dan laba-laba hitam tersebut adalah iblis di hatinya Yang telah meracuninya Sehingga Ia tidak mempunyai hati murangi Mengetahui hal itu Mucing melantas menangis sedih Dan menyesali atas perbuatannya selama ini Kemudian Ia pun segera bertaubat Dan tak akan melakukan hal itu lagi Apa itu laba-laba hitam? Jika kau ingin makan manusia Di sisi lain Gokong yang sedang berusaha Menemukan sang guru yang hangup di dalam air Ia pun melantas mendapat cara Untuk membelah sungai Agar dapat dengan mudah Menemukan gurunya Setelah masuk ke dasar sungai Gokong dan Patkai pun menemui sang guru Wucing sebagai siluman sungai Yang telah menangkap Biksu Tong Kini ia pun dimarahi oleh Gokong Dan tentu saja akan dihajarnya Namun Sang guru melarang Gokong menyakiti Wucing Karena ia telah bertaubat Namun tiba-tiba Patkai melihat teman Wucing melarikan diri Guru tidak apa-apa Saudara itu Meskipun membunuh banyak orang Dan karena kesal Gokong pun segera mengejarnya hingga ke darat Saat di darat Teman Wucing pun lantas berubah menjadi kuda putih Untuk menghindari kejaran dari sung Gokong Namun karena Gokong memiliki mata api sakti Maka Gokong pun bisa melihat wujud asli si kuda putih Dan tanpa berpikir panjang Gokong pun lantas mengikatnya Saat Gokong marah dan hendak memanggang kuda itu Tiba-tiba Sang Guru datang Dan lantas menguruh untuk melepaskannya Guru Tong menguruh melepaskannya dengan alasan Karena mereka punya niat untuk bertaubat Tak lama kemudian Dewi Kuan Im pun datang untuk memberi petunjuk Bahwa mereka telah beruntung Karena melewati tempat ini dan bertemu Wucing Maka itu artinya Bahwa mereka telah berjodoh Dan untuk menebus kesalahannya Kuda putih pun lantas disarankan Dewi Kuan Im Untuk membantu mengantar Biksu Tong ke barat Dalam misinya untuk mengambil kitab suci Dan kelat jika berhasil Maka ia akan kembali ke wujud semula Namun Untuk Wucing yang dosanya terlalu banyak Jika ia berhasil membantu Biksu Tong ke barat Maka ia akan terbebas Dari tusukan tujuh pedang menembus jantung Dan tentu saja Biksu Tong pun menyetujui hal ini Yang akhirnya Kini mereka pun sehati dalam satu tujuan Yaitu menjalankan misi untuk mengambil kitab suci ke barat Kemudian Di saat Patkai bersama Wucing Lagi-lagi penyakit asmara Patkai kambuh Di sini Telinga Patkai pun bergerak-gerak Ketika ia melihat banyak wanita Yang sedang mencuci pakaian di sungai Karena tahu jika Wucing kurang cerdas Akhirnya Patkai pun menguruh Wucing Untuk menjalankan tugas mencari buah-buahan Sedangkan Ia akan melakukan aksinya untuk mendekati para wanita Dengan alasan ia akan menangkap siluman Kau lihat disana Disana ada Kita akan begini saja Aku pergi mencari buah-buahan Demi bisa mengelabuhi para wanita itu Patkai pun lantas merubah wujudnya menjadi seorang pangeran Dan ia pun segera mendekati mereka Dan disini Ia pun mulai menggunakan jurus rayuan mautnya Belum puas mendekati para wanita itu Wucing pun datang dan memanggil Patkai Bahwa buahnya sudah ia dapatkan Namun karena ingin melakukan aksinya lagi Patkai kemudian menyuruh Wucing Untuk mencari buah-buahan yang lebih banyak lagi Di sisi lain Gokong bersama sang guru yang sedang menunggu Patkai dan Wucing Mereka pun sudah merasa lapar Dan karena tidak sabar Akhirnya Gokong pun menyusulnya Saat di jalan Gokong pun heran Lantaran melihat Wucing yang sendirian Dan telah mengumpulkan buah yang begitu banyak Wucing lantas menceritakan Bahwa ia mencari buah sendirian Sementara Patkai sedang menangkap siluman Di sini Gokong pun curiga Jika Wucing telah dibohongi oleh Patkai Dan karena merasa ada yang tidak beres Gokong pun lantas segera mencari Patkai Di sisi lain Patkai bertemu seorang wanita yang hendak mencuci pakaian Saat ditanya Wanita tersebut malah menangis Dan menceritakan kisah hidupnya yang amat sedih Yang dimana ia akan dijodohkan Dengan orang yang tidak dicintainya Dengan kebiasaannya Patkai pun tergoda oleh wanita itu Dan mengatakan Bahwa ia akan siap menjadi pendampingnya Saat wanita itu berharap jadi istrinya Patkai pun mulai jatuh cinta kepadanya Namun lucunya Saat Patkai hendak mencium wanita itu Ternyata dia adalah Gokong yang sedang menyamar Melihat itu Patkai pun lari ketakutan Karena Gokong sudah pasti akan menghajarnya Jika Patkai sampai tertangkap Bagaimana aku tahu ke orang baik Gak seperti orang jahat Maka aku ingin terjut ke sungai Untung saja Ersun Di sini Terlihat Gokong yang mengejar Patkai Si mata keranjang Untuk ia beri pelajaran Sedangkan Mucing yang Gokong suruh diam Ia pun terlihat diam saja Saat melihat Patkai yang dikejar oleh Gokong Namun karena hari sudah sore Gokong pun mengajak mereka pulang Untuk menemui gurunya Keesokan harinya Biksu Tong pun mengajak keempat muridnya Untuk melanjutkan perjalanan menuju ke barat Saat perjalanan Mereka melewati gunung api Yang membuat Biksu Tong pingsan Karena kepanasan Mereka sudah memasuki perbatasan Gunung Ahmad itu muncul Mereka berlima sudah tidak dapat Panas Oh jangan Lantas Gokong pun menanyakan pada Dewa Bumi Terkait cuaca panas Yang berlebihan di tempat tersebut Dewa Bumi lalu berkata Bahwa gunung api bisa sepanas ini Adalah karena ulah Gokong Yang dulu pernah menendang tunggu pembuat pio Sehingga Cairan apinya tumpah di tempat tersebut Yang mengakibatkan hawa panas berlebihan Hingga saat ini Gokong lantas diberitahu Dewa Bumi Bahwa cara memadamkan api tersebut adalah Dengan menggunakan kipas palem milik Dewi Kipas Besi Yang tak lain merupakan kakak angkat dari Gokong Apakah tidak ada jalan keluar? Caranya Setelah itu Gokong pun segera kembali Dan mengatakan semuanya pada Biksu Tong Bahwa ini karena ulahnya dulu saat mengacau kahyangan Yang mengakibatkan adanya gunung api di sana Lalu Gokong menawarkan Agar mereka ia bawa terbang saja Namun Lagi-lagi Biksu Tong menolaknya Karena dalam perjalanan ke barat Haruslah melalui selangkah demi selangkah Kemudian Biksu Tong mengajak mereka mencari penginapan Dan akan melanjutkan perjalanannya besok pagi Rupanya Di tempat ini ada siluman mimpi Yang ilmunya tak seberapa jika dibandingkan dengan Gokong Namun jika di dalam mimpi Maka dia adalah rajanya Dan tak terkalahkan oleh siapapun Ketika sedang istirahat Gokong pun mencoba tidur Yang dimana hal ini adalah awal mula Ia akan ditemui siluman mimpi dalam tidurnya Mengira hanya manusia saja yang bisa bermimpi Di sini Mereka pun bertarung Dan Gokong juga mengakui kehebatan siluman tersebut Katanya Gokong kau takut? Siapa yang takut? Hingga akhirnya Gokong pun bisa bangun dari mimpinya Dan mengatakan apa yang ia alami pada Sang Guru Ia juga mengatakan Bahwa siluman tersebut akan menculik Biksu Tong Namun sebenarnya Siluman tersebut tak bisa apa-apa saat di dunia nyata Oleh sebab itu Gokong meminta agar semuanya tidak tidur Sedangkan Ia sendiri akan pergi Untuk menginjam kipas palem pada kakaknya Di sisi lain Terlihat Ang Hai Ji Yang tak lain merupakan anak dari siluman kerbau dan putri kipas Anak siluman kerbau dan putri kipas tersebut Ia sangatlah nakal Dan dengan menggunakan api tiga raksa yang ia miliki Ia pun akan menghajar siapa saja yang ia temui Anak itu juga menggunakan kendi penghisapnya Untuk mengurung banyak orang di dalamnya Datang ingin menghadap Senggokong datang Tak lama kemudian Datanglah Gokong Yang berniat meminjam kipas palem Untuk memadamkan api Namun Ketika putri kipas akan memberikannya Datanglah Ang Hai Ji Yang merebut kipas tersebut Dia tidak tahan Karena itu aku ingin meminjam kipas palem Tidak saja yang bisa berubah besar atau kecil Benar-benar Anakku Tak hanya itu Gokong pun juga dihisap oleh kendi Ang Hai Ji Dan kini Gokong terkurung di dalamnya Melihat itu Dewi kipas pun berusaha merayu anaknya Agar ia memberikan kendi tersebut Karena di dalamnya ada Sung Gokong Namun Anak nakal itu tidak mau memberikannya Lalu tiba-tiba Datanglah Gomo Ong dengan pacar barunya Yaitu Siluman Rubah Melihat itu Putri kipas pun marah pada wanita tersebut Namun Wanita itu dibela oleh Gomo Ong Hingga akhirnya Mereka pun bertarung Yang membuat kendi Ang Hai Ji terpukul Dan semua yang terkurung di dalamnya pun keluar Gokong yang emosi Ia pun langsung memarahi Gomo Ong Karena anaknya sangatlah nakal Dan saking nakalnya Anak itu pun tak mau memberikan kipasnya pada Gokong Meski Gomo Ong sudah merayunya Ia pun tetap mengabaikannya Dan ia pun malah mengipas Gokong Hingga terpental ke tempat Sang Guru Guru Aku kembali Pakak Anakku Hari ini kau mengipas paman pergi Itu tindakan Sip dalam perutmu Aku Gokong Kemudian Gokong pun kembali untuk mengambil kipas tersebut Dengan berubah menjadi lalat Untuk dapat masuk ke dalam perut Ang Hai Ji Namun sialnya Putri kipas malah meminum sup milik Ang Hai Ji Cepat habiskan Kalau sudah dingin tidak Gokong pun lalu mengancam Ang Hai Ji Bahwa ia akan membuat ibunya sakit perut Jika Ang Hai Ji tidak memberikan kipas tersebut Namun karena Ang Hai Ji tidak menggubrisnya Gokong pun lantas keluar Dan berniat memberinya pelajaran Namun sialnya Gokong pun dikipas kembali oleh Ang Hai Ji Hingga ia pun terpental Boleh kan? Di sisi lain Patkai dan Wuching yang berusaha agar tidak tertidur Mereka pun hendak ikut bersemedi Biksu Tong Agar mereka tidak merasa ngantuk Namun sialnya Ternyata Sang Guru telah tertidur Dan kini ia pun didatangi siluman mimpi dalam tidurnya Saat Patkai dan Wuching merasa panik Tiba-tiba datanglah Gokong Yang dimana ia terlihat jatuh dari atap Mengetahui Sang Guru telah tertidur Gokong bersama Patkai dan Wuching Mereka pun lantas berusaha tidur Agar bisa menolong Sang Guru dari gangguan siluman mimpi Namun semakin berusaha Mereka semua malah tak bisa tertidur Hingga akhirnya Mereka pun mencoba berdoa Seperti yang Sang Guru lakukan Setelah itu Wuching pun berhasil tertidur Sehingga kini ia masuk ke alam mimpi Dan segera berusaha untuk menolong Sang Guru Namun Karena ilmu Wuching tak seberapa Ia pun malah balik dihajar Habis-habisan oleh siluman mimpi Melihat itu Gokong dan Patkai pun lantas berusaha untuk menyadarkannya Hingga akhirnya Wuching pun terbangun Dan disusul Biksu Tong yang juga ikut terbangun Di sini Biksu Tong lantas menanyakan pada Gokong Perihal kipas yang ia pinjam Namun Gokong mengatakan Bahwa ia gagal meminjamnya Akibat Ang Hai Ji yang sangat nakal Lantas Gokong pun mengajak mereka mencari Gumo Om Agar putrinya bisa meminjamkan kipas pada Gokong Di tempat siluman rubah Terlihat Gumo Om yang sedang bermain bersama siluman kerang Siluman ular hijau Dan juga siluman rubah Kemudian Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Gokong dan yang lainnya Di sini Gokong pun langsung mengatakan maksudnya Yang dimana ia akan meminjam kipas palom milik istrinya Kau memang tidak berguna Ini adikku Saceng Dan juga ini Seluruh daerah ini adalah kepuasan Benarkah pinjam kipas palom milik Di sisi lain Terlihat Ang Hai Ji yang sudah merasa gatal Karena sudah beberapa hari ini Ia tidak mengganggu orang Beberapa mil dari sini ada Sementara itu Gokong dan yang lain pun mengunjungi putri kipas Yang dimana kini ia merasa sangat gelisah Lantaran memikirkan putrinya yang tak kunjung pulang Gokong lalu berkata Bahwa anak itu memang sungguh nakal Dan karena sikap Gokong tersebut Putri kipas pun menjadi marah Dan ia pun lalu mengipas Gokong dengan kipasnya Namun Kini Gokong mampu bertahan Tak lama kemudian Pelayan putri kipas mengambil paksa kipas tersebut Dan ternyata Itu adalah Patkai yang menyamar Setelah mendapatkan kipas palom Gokong pun mencoba memadamkan api di gunung tersebut Dengan menyibaskan kipas itu ke arah gunung api Namun sayangnya Meski Gokong teramat sakti Rupanya ia takut dengan asap Sehingga Ia pun gagal memadamkan api tersebut Di sisi lain Terlihat Gokong beserta Siluman Rubah dan Ang Haiji Mereka datang menemui putri kipas Di sini Gokongong berusaha meminta maaf pada putri kipas Dengan mengakui kesalahannya yang suka main wanita Kemudian Ia pun juga membuktikannya Dengan mengukul Siluman Rubah di hadapan putri kipas Aku ada Rubah Aku pukul Aku pukul Aku pukul Benar Ibu Hari ini keluarga Anda bersatu kembali Bukan kesar set Tak lama kemudian Datanglah Ang Haiji yang asli Dan ternyata Mereka bertiga adalah Gokong Patkai Dan juga Hucin yang sedang menyamar Yang lantas Biksu Tong pun muncul untuk menenangkan putri kipas Namun karena sangat marah Putri kipas pun tak mau membantu mereka Untuk memadamkan api di gunung dengan kipasnya Putri kipas selalu mengatakan Agar mereka meminta bantuan Gomo Om terlebih dahulu Baru dia juga akan mau membantu Untuk memadamkan api di gunung tersebut Kami tidak berniat untuk penipumu Kalau tidak Jangan harap Kemudian Biksu Tong dan murid-muridnya mencoba berpikir Tentang bagaimana caranya Agar Gomo Om bisa kembali pada putri kipas Dengan demikian Maka putri kipas akan membantu mereka Untuk memadamkan api di gunung tersebut Lantas Cepat kai yang ahli dalam bidang percintaan Ia pun mengemukakan pendapatnya Tentang bagaimana caranya Agar Gomo Om mau kembali pada putri kipas Yaitu dengan cara mencari kelebihan putri kipas Dan membandingkannya dengan wanita yang kini ia pilih Lalu Wanita yang kini bersama Gomo Om Ia harus diperlihatkan keburukannya Agar Gomo Om bisa menilainya sendiri Seketika itu Gokong yang ditemani Patkai Mereka pun menemui Gomo Om Yang dimana Gokong lantas memberikan pil sakti pada Gomo Om Agar ia bisa melihat wajah siluman rubah 5 tahun ke depan Berisi pil sakti pemberian Dewa Matahari padaku Dan ketika telah menelan pil sakti tersebut Gomo Om pun sangat kaget Karena siluman rubah ternyata sudah keriput Kemudian Gokong pun memberikan satu pil lagi Agar Gomo Om bisa kembali melihat wanitanya menjadi remaja Namun setelah meminumnya Gomo Om pun kaget Karena para wanitanya justru berubah menjadi anak-anak Dan bukan lagi remaja Setelah itu Gokong pun kembali pada Biksu Tong Diikuti oleh Gomo Om yang terlihat marah Karena ia merasa dipermainkan Lalu Biksu Tong mengatakan Bahwa cinta hanyalah sesaat Yang dimana seiring berjalannya waktu Maka kecantikan wanita yang Gomo Om pilih akan pudar Dan semua itu Hanyalah bersifat sementara saja Gomo Om lantas mengatakan Bahwa putri kipas pun juga akan mencampakkan dirinya Jika ia sudah tua nanti Dan dari sanalah Biksu Tong lantas mengajak Gomo Om Untuk membuktikan cinta dan kesetiaan putri kipas pada Gomo Om Kemudian Gomo Om dengan wujud kerbau Ia pun menguji putri kipas Dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf Namun tanpa diduga Putri kipas tetap menerima Gomo Om apa adanya Meskipun ia dalam wujud kerbau selamanya Karena ia pikir Apapun bentuknya Mereka tetaplah suami istri Tiba-tiba dari belakang Gokong muncul sembari mengatakan Bahwa mereka sedang menguji kesetiaan putri kipas Yang ternyata ia masih mencintai Gomo Om Dan juga mau menerima Gomo Om apa adanya Maka dengan ini Gomo Om pun lantas berjanji Bahwa ia tak akan main wanita lagi Setelah Gomo Om bersatu kembali dengan putri kipas Mereka pun lantas membantu Gokong dan yang lainnya Untuk memadamkan api di gunung tersebut Dengan menggunakan kipas palem Setelah api padam Biksu Tong dan yang lainnya pun lantas pamit Untuk melanjutkan perjalanannya Sesampainya di desa terdekat Biksu Tong menyampaikan ajaran Buddha pada masyarakat sekitar Tak lama kemudian Seorang warga melapor Bahwa ada seorang anak yang kesakitan di gerbang desa Mendengar itu Semua warga pun segera bergegas melihatnya Dan ternyata Itu adalah Ang Hai Ji Yang menyamar dan berpura-pura sakit panas Agar ia bisa mengganggu Sung Gokong Ketika Biksu Tong menyuruh Pat Kai membawa anak tersebut Gokong pun datang dan mengatakan Jika ia akan mengobati anak itu Dengan memandikannya di sungai dingin Di sini Ang Hai Ji pun berusaha menolaknya Karena jika ia terkena air Maka badannya akan menciut Ia juga berusaha meyakinkan warga Bahwa ia benar-benar sakit Namun Gokong yang sakti Ia pun tak mampu dikelabuhi Ngempatnya Gokong akan memberinya pelajaran Dengan menggendong Ang Hai Ji Di dalam kepanikannya Ang Hai Ji pun melepas arwahnya Dan meminta bantuan siluman mimpi Siluman mimpi lantas mengatakan Agar Ang Hai Ji menggunakan ilmu menghisap gunung Supaya Gokong tak mampu lagi menggendongnya Sekuat tenaga Gokong pun tetap berjalan Meskipun ia harus menggendong gunung yang Ang Hai Ji hisap Setelah itu Gokong pun melemparkan Ang Hai Ji ke sungai Hingga badan Ang Hai Ji pun berubah menjadi sangat kecil Dan karena atas perintah Sang Guru Gokong pun mengangkat Ang Hai Ji Dan lalu ia akan memberikannya pada anak-anak sebagai mainan Namun akhirnya Gokong pun melepaskan Ang Hai Ji Atas permintaan dari Biksu Tong Setelah itu Ang Hai Ji pun segera menemui siluman mimpi dan menghajarnya Karena ia merasa dipermainkan olehnya yang mengatakan Bahwa Gokong takut dengan api Namun nyatanya Justru ialah yang dibuat malu oleh Sung Gokong Kemudian Mereka pun mendapatkan informasi dari Dewa Bumi Bahwa Gokong hanyalah takut dengan asap Yang lantas Ang Hai Ji pun menyusun rencana dengan siluman mimpi Untuk menghajar Gokong tepat di atas gunung api Yang kini mulai banyak mengeluarkan asap Di sisi lain Gokong sendiri terlihat bahagia Saat ia bermain bersama anak-anak di desa Begitu pula dengan Pat Kai Yang dimana ia juga terlihat sangat bahagia Karena di desa banyak sekali wanita yang sangat cantik Dan pergi Nona Sudah-sudah cukup Tidak kusangka Tak lama kemudian Datanglah seorang nenek-nenek ompong Yang meminta agar Gokong menumbuhkan giginya Dan dengan mudah Gokong pun mengihirnya Hingga seketika itu Si nenek pun kini memiliki gigi Dan ia pun terlihat sangat bahagia Sejak saat itu Banyak orang yang berbondong-bondong Mengutarakan keinginannya pada Gokong Dan disini Gokong pun mengabulkan semua permintaan masyarakat Di sisi lain Miksu Tong yang ditemani oleh Wu Qing Disini ia sedang melakukan pencerahan pada masyarakat Namun Satu persatu masyarakat malah justru keluar Dan meninggalkan tempat pencerahan tersebut Wah hebat Yang lupanya Mereka semua hendak menemui Gokong Untuk memohon suatu permintaan Karena semua orang pergi Miksu Tong pun lantas mencari tahu Tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi Ketika tahu Bahwa ini adalah ulah Gokong dan Patkai Miksu Tong pun seketika itu sangat marah Ia meminta Agar Gokong mengembalikan mereka pada kondisi semula Karena Semua yang Gokong lakukan adalah melanggar kodret alam Hingga kemudian Gokong pun menuruti perintah dari Sang Guru Dengan mengembalikan mereka pada kondisi semula Sudah, Guru sudah lihat Baik Karena kau tidak mau Sancai, sancai Sekian dulu Alur cerita film dari kita Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Jika kalian penasaran Ikuti terus Doa Movie Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta hidupkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan Dengan alur cerita film Yang lebih menarik berikutnya See you Serta hidupkan lonceng notifikasi Serta hidupkan lonceng notifikasi